Serial Pendekar Mabuk 096 Tawanan Bermata Nakal 1. Angin bertiup menuju ke timur, sementara awan hitam menggantung di langit barat. Hembusan angin itu membuat rambut panangsep pundak tanpa ikat kepala itu meriap-riap bagai ingin terbang dari kepala si pemuda tampan. Pemuda tampan berbaju buntung coklat dengan celana putih kusam dan menyilangkan bumbung tuak di punggungnya itu sengaja berhenti di perbatasan desa tersebut. Pemuda yang tak lain adalah si murid Sinting Gila Tuak dan Bida dari Jalang yang bernama Suto Sinting alias Pendekar Mabuk itu tertarik pada seorang pengemis kecil yang duduk di bawah pohon. Pengemis kecil itu berusia sekitar 13 tahun, badannya yang kurus-drabungkus pakaian biru lusuh, seperti J. Ansblah. Bajunya tanpa lengan tanpa kancing, celananya cingkrang, tinggi tidak panjang tidak sebatas lutut lewat sedikit bajunya mempunyai 4 tambayan, celananya dihitung-hitung ada 16 tambayan. Semua kain penambal berbeda warna bulu dan celananya memang serba tambalan, hanya mulutnya yang tidak ditambal. Karena itulah maka mulut pengemis kecil itu nyerocos terus, memohon belas kasihan dengan kata-kata dilakukan dalam irama mirip dangdut. Kasihanilah daku, bapak, ibu, kakek, nenek, dan keturunannya. Daku ini orang tak punya, duhai. Ada nasi makan nasi ada singkong makan. Singkong, ada rambok makan ayam. Mohon belas kasihan. Bapak, ibu, kakek, nenek, dan keturunannya. Beri daku sedekahi akadarnya. Yang penting cukup untuk makan sebulan. Duhai, bapak, ibu, kakek, nenek, dan keturunannya. Siapa memberi akan masuk surga? Yang tidak memberi masuk penjara. Dunai, bapak, ibu, kakek, nenek, dan keturunannya. Tanda petik. Pendekar mabuk sunggingkan senyum setelah menyimak permohonan belas kasihan yang ditembangkan itu. Ia tersenyum bukan karena punya ide ingin ia dipengemis juga, namun karena merasa unik melihat pengemis kecil melantunkan tembang bersyalar lucu. Pengemis berambut kucai warna merah jagung dan berkulit hitam kusam itu sempat melirik suto sinting. Hatinya berharap mendapat sedekah dari seorang pemuda tampan. Maka permohonannya dalam tembang pun lebih diperbanyak dengan suara agak keras. Kasihani liah daku. Duhai, bapak, ibu, kakek, kangmas, dan keturunannya. Badanku kurus bukan karena cacingan. Bapak, ibu, kakek, kangmas, dan keturunannya. Badanku kurus karena bakat, kangmas. Bakat, adl pengemis muda. Duhai, bapak, ibu, kangmas, dan keturunannya. Akhirnya suto mendekati pengemis kecil itu. Si pengemis pandangi wajah suto dengan metu sayu, seakan penuh harapan untuk mendapat sedekah dari si walah tampan itu. Ternyata suto sinting memang mengambil sekeping uang yang ada di selipan ikat pinggang kain merahnya itu. Kau memang pengemis kecil yang berbakat. Suaramu enak juga didengar sambil petiduran. Terima kasih, terima kasih, kakang. Yang kubutuhkan bukan pujian tapi makanan. Kakang kalau tak ada makanan uang pun jadi. Kakang. Tak ada uang, baju pun jadi, kakang. Kalau tak ada baju, celana pun jadi. Kakang. Sambil tertawa kecil suto berkata, kalau celan aku kuberikan padamu, lalu aku pakai apa? Bisa masuk angin, dikata nenek dan para sesepuh kakang. Masuk angin itu lebih baik daripada masuk. Neraka, kakang aduh lapar, lapar, lapar perutku, kakang. Jika tak punya uang jangan bercanda denganku, kakang. Pengemis kecil itu selalu menjawab dengan tembang. Kata-katanya mengandung kelucuan sederhana yang cukup menghebur hati SL pendekar mabuk. Maka, sambil tertawa pelan merlet sinting sigla tuak itu berkata lagi kepada pengemis kecil bermata sayu. Aku akan memberimu uang, tapi sebutkan dulu. Namamu, menurut silsilah para raja-raja. Kakang, hamba yang hina ini diberi nama Baruna. Widiatama tapi karena mirip nama perusahaan, kakang. Maka nama Baruna Widiatama diganti Badrun. Kakang, Tawasuto terdengar riagi seperti orang menggumam pelan. Ia masih menimang-nimang uang yang terhitung besar untuk ukuran perekonomian DL kala itu. Si pengemis kecil bermata sayu tampak melirik terus dengan hati tak sabar. Tempurung yang sejak tadi ditadahkan ke depan itu sengaja diarahkan mendekati tangan Suto Senting. Satu iagel pertanyaanku untukmu, Badrun. Kalau kau bisa, uangku ini akan ku jatuhkan ke tempurungmu. Jawablah tak perlu pakai tembang lagel. Badrun sangat ngiler melatuang sebanyak itu. Kira-kira kalau dikurskan pada zaman sekarang uang itu ibarat selembar 50 ribuan yang berwarna biru abu-abu itu. Suto memang mempunyai tiga kepeleng uang masing-masing senilai 50 ribu untuk uang sekarang. Ia habis mendapat hadiah dari seorang lurah, karena berhasil selamatkan nyawa anak ki lurah yang tenggelam di sungai. Jiwa sosial pendekar mabuk membuatnya tak merasa sayang memberikan satu keping uang senilal itu kepada seorang pengemis. Apalagi ia menaruh beias kasihan kepada pengemis kecil tersebut. Tembangnya membuat hati Suto terharu, namun juga merasa senang bisa bertemu dengan Badrun. Suto Sinting sendiri tak tahu mengapa hatinya menjadi senang ketika menyimak suara tembang bocah tersebut. Yang jelas, ia justru punya minat untuk menjadi sahabat si pengemis kecil. Apa yang ingin kau tanyakan? Ken tanya Badrun, matanya sebentar-sebentar melirik ke uang yang ditemang-timang DL tangan pendekar mabuk itu. Apakah kau punya tempat tinggal? Punya, tapi hanya sebuah gubuk root, Ken? Itu pun kalau ada angin kencang bisa ambruk. Bolehkah aku bermalam di gubukmu? Boleh saja, Ken. Tapi cepat jatuhkan uangmu itu ke tempurungku, Kango. Balkiah, ujar Suto sambil tersenyum, dan uang pun dijatuhkan ke dalam tempurung. Keliting, L.W.A.C. pengemis kecil itu tampak girang sekali. Kedua mata sayunya menjadi lebar dan seakan melihat surga di depan mata. Ia buru-buru mengambil uang itu dan memasukkan dalam selipat ikat pinggangnya yang terbuat dari kain kuning itu. Terima kasih, Ken. Terima kasih ucapnya dengan ceria sekali. Kayau memang kau lungin, Badrun hentikan kata, karena dilihatnya ada tiga orang berpakaian bagus hendak memasuki perbatasan desa. S.S.S.T., Kang, menjauh hiah dulu. Ada tiga nasabah mau lewat. Nasabah itu apa? Nasibnya selalu bertambah. Bertambah kaya atau bertambah miskin? Ya ah ah. Tergantung cuaca, Kang. Menyingklarlah dulu, Kang. Sambil tersenyum gelisut O.S.T. yang selama ini pusing dengan urusan pertarungan, sengaja menyempatkan diri untuk melat aksi pengemis kecil sebagai lah burannya lah menjauh, duduk di atas sebatang pohon yang sudah lama tumbang. Pohon tumbang itu ada di seberang jalan perbatasan desa tersebut. Di sana ia menenggak tuaknya tiga teguk. Tiga orang berpakaian mewah itu sepertinya para saudagar atau pejabat istana yang hidupnya berkecukupan. Masing-masing menunggang kuda yang berpelana bagus. Lebih bagus pelana kuda ketimbang pakaian si Badrun. Kuda yang berjalan santai seperti malas-malasan itu akhirnya berhenti di depan Badrun ketika Badrun serukan tembangnya. Ketiga orang berusia sekitar 50 tahun itu saylem pandang sebentar, kemudian sama-sama menatap Badrun. Wajah si pengemis kecil itu kian dibuat murung sedih dengan mati semakin sayu. Berilah sedekah kepada anak yatim piatu ini. Duhai, cuon-cuon yang terhormat, yang gagah, dan perkasa. Hamba sudah lama tak makan nasi. Kecuali panggang ayam dan gulai sapi. Kasihani ya hamba yang hina ini. Duhai, cuon-cuon yang terhormat dan punya. Pangkat. Sedikit sedekah dapat membuat harta makin berlimpah. Tanpa sedikit sedekah nanti malah cuon dapat musibah. Salah seorang yang berpakaian kuning mengkelap itu berseru dengan ada membentak. Hei, kau mau minta sedekah atau mau menyumpahi kami tanda seru? Mohon ampun seribu ampun, cuon. Bukan maksud hamba mengutuk nasib orang. Tapi syair memang tersusun begitu, dan yang penting bukan syairnya tapi sedekah. Duhai, cuon-cuon yang terhormat dan anti melarat. Soto sinting hanya senyum-senyum saja dari kejauhan. Matanya memang tidak tertuju langsung ke arah badrun, tapi perhatiannya terpusat ke sana. Telinganya menyimak suara tiga penunggang kuda dan yang terdengar samar-samar dari tempatnya. Sebaiknya kita tanyakan pada dia. Siapa tahu dia mengetahuinya usul yang berpakaian merah bergaris-garis biru itu. Kejap kemudian, orang yang berpakaian kuning itu berseru kepada badrun tanpa turun dari kudanya. Hei, bocah gembel. Apakah kau melihat gadis penunggang kuda putih lewat sini? Kasihanilah hamba yang nista ini. Duhai, cuon-cuon yang terhormat dan salah. Alamat. Sedikit sedekah dapat perpanjang umur. Hamba. Duhai, cuon-cuon terhormat dan tersesat. Yang berpakaian hijau muda mengkilap itu membentak dengan metu melotot dan kumis di pelintir kuat-kuat. Hei, budekau, yar. Jawab pertanyaan tadi. Apakah kau melihat seorang gadis menunggang kuda putih lewat jalanan ini? Aduh lapar, lapar, lapar perutku. Segenggam nasi dapat menjadi petunjuk tak? Basi. Sekeping uang dapat menjadi bahan. Penerang. Badrun tetap ngotot iantunkan tembang bendrislah syair permohonan tabagai tak mau dengar pertanyaan ketiga orang berkuda itu. Salah seorang dari mereka akhirnya turun dari punggung kuda dan hampiri badrun. Orang berpakaian merah garis-garis biru itulah yang hampiri badrun dan menendang tangan badrun. Plak, L-W-R-S-L. Tempurung penada uang terlempar akibat pendangan itu. Badrun ketakutan dan duduknya bergeser mundur. Pendekar mabuk masih tetap di tempatnya, namun sudah mulai siap selap lakukan sesuatu jika orang-orang itu bertindak lebih kasar lagi kepada badrun. Apakah kau benar-benar tuli, hah bentak SL baju merah garis-garis biru? Jawab pertanyaan kami tadi. Jangan hanya bisa minta-minta terus. Kalau kau tak mau menjawab, kami tak akan segan-segan menghajarmu, karena kami tak mau kau permalankan dengan syair-syairmu itu. Badrun merapatkan badan ke pohon, ia masih duduk meringkuk dengan wajah penuh ketakutan. Orang berpakaian merah garis-garis biru yang menyandang pedang besar bersarung emas di pinggangnya itu mengulang pertanyaan tadi. Kau tinggal menjawab, ya atau tidak? Apakah kau melihat seorang gadis menunggang kuda putih lewat jalanan TNI L, ya, atau tidak L? Kalau Tuan bisa jawab tebakanku, aku akan jawab pertanyaan Tuan Lujar Badrun dengan nada lumrah, namun tak berani dilamplaskan jelas-jelas. Turuti saya permintaannya asal bukan uang seru yang berpakaian hilau dari atas kudanya. Baik. Asal iangan minta uang, akan kuturuti apa kemauanmu. Apa tebakanmu? Kalau Tuan tak bisa menjawab, Tuan akan celakal. Persetanlah apa tebakanmu, lekas sebutkan lebenta ST baju merah garis-garis biru. Badrun tempelkan kedua telunjuknya di pelipis. Ia memejamkan Matthew sebentar, kemudian Matthew terbuka bersama suaranya terdengar ajukan tebakan. Mana yang lebih hebat, matahari atau rembulan? SL baju merah garis-garis biru menggeram jengkelia segera menatap kedua temannya yang masih tetap di atas kuda. Kedua temannya sunggingkan senyum sinis menyelekan. Si baju merah garis-garis biru akhirnya menjawab tebakan itu sambil minatap Badrun dengan metu garangnya. Jelas lebih hebat matahari. Dia lebih besar dan lebih panas, salah ujar Badrun tegas sambil berdiri pelan-pelan. Yang berbaju hijau ikut ngotot. Hebat matahari. Dia punya daya panas lebih tinggi dari rembulan. Salah Badrun makin menegaskan. Yang berpakaian kuning pun menimpali, bocah bodoh. Rembulan dan matahari itu ibl hebat matahari. Penaga matahari bisa untuk membakarmu, tolol titik. Salah ujar Badrun sambil bernada ngotot juga. Lalu sambungnya lagi. Rembulan dan matahari lebih hebat rembulan. Karena rembulan bisa menerangi malam, sedangkan matahari tak pernah bisa menerangi malam. Konyol. Hajar saya bocah itu seru yang berpakaian hijau. Si baju kuning segera turun dari punggung kuda. Tapi kejap berikut si baju merah garis-garis biru itu tersentak dengan tubuh membungku. Tiba-tiba mulutnya terbuka dan suaranya menyentak keras. Howeek orang itu memuntahkan darah segar cukup banyak. Kedua temannya tertegun kaget memandang keadaan seperti itu. Si baju merah garis-garis biru ingin kembali ke kudanya, tapi ia memuntahkan darah lagi. Howeek, L. Howeek, L. Kenapa kau, Jalagina L. Tanya si baju kuning segera memapahnya. Dadaku terasa, Howeek, I. Howeek, L. Si baju hijau segera turun dari kudanya. Ia ingin ikut memapah si baju merah garis-garis biru itu. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti dan ia sendiri memuntahkan darah segar cukup banyak. Howeek, L. Howeek, L. Apa yang terjadi ini seru si baju kuning dengan terheran-heran. Kenapa kalian sampai begini apakah, Howeek, I. SL baju kuning juga memuntahkan darah segar cukup banyak dari mulutnya. Ia terbungkuk-bungkuk karena sesuatu mendorong L. Bell perutnya untuk keluar semua, namun dalam bentuk darah segar. Howeek, Howeek. Howeek, I. Ho-o-op, Ho-o-op, Ho-o-op. Pendekar mabuk terperanjat sekali dan menjadi tertegun di tempat ia berdiri seketika pada waktu SL baju hijau memuntahkan darah segar. Dalam benak Suto segera teringat kata-kata Badrun bahwa mereka akan celaka jika salah menjawab tebakannya. Apakah celaka seperti itu yang dimaksud Badrun Gumam Suto dalam hatinya? Apakah muntah darah mereka disebabkan salah menjawab tebakan? Ah, mana mungkin salah menjawab tebakan bisa bikin muntah darah separah itu? Ketiga orang itu tampak lemah dan berwajah pucat pas seperti mayat. Darah mereka banyak yang keluar. Mereka tak mampu lagi meiangkah. Sisa. Penaganya dipakai untuk naik ke punggung kuda. Itupun mereka masih terus-terusan memuntahkan darah segar. Ketiga orang itu akhirnya kembali ke tempatnya tak jadi lanjutkan perjalanan masuk desa. Mereka menunggang kuda sebisanya sambil sesekai muntahkan darah dari mulut. Suara huk-huk masih terdengar sekalipun mereka sudah cukup jauh. Pendekar mabuk segera hampir Badrun dengan wajah penuh keheranan Badrun yang sudah mengambil tempurunya itu masih memandang kepergian ketiga orang kaya itu sambil sungguhkan senyum sinis. Ada apa dengan mereka? Badrun Suto Sinting berlagak tidak tahu nasib ketiga orang itu. Mereka muntah darah, Ken? Mengapa bisa muntah darah begitu? Mereka sayah menjawab tebakanku. Pendekar mabuk makin kerutkan dahi, mencoba memahami maksud pengemis konyoi itu tapi beberapa rendungan tidak membuat Suto mengerti maksud kata-kata Badrun. Sebelum Sute ajukan tanya, Badrun sudah bicara lebih dulu. Kalau mereka tidak segera tertolong, mereka dapat mati kehabisan darah. Darah itu tidak akan berhenti dan akan terkuras sampai habis. Maksudku, maksudku mengapa mereka sampai muntah darah hanya karena salah menjawab tebakanmu. Badrun tarik napas dan sedikit tundukan wajah, pandangi tempurungnya. Suaranya terdengar ilerle dan membuat Stilo Sinting makin mendekat. Mereka bermaksud jahat padaku, jadi terpaksa kugunakan ilmu kedunggetih, daripada aku yang celaka mendingan mereka yang celaka. Ilmu apa Suto klan kerutkan dahi dekatkan tei inga. Lemu kedunggetih, ken? HMM, HMMM, sebenarnya kalau yang dua tidak ikut menjawab tebakanku, kedua orang itu tidak akan terkena imu kedunggetihku. Tapi karena mereka ikut menjawab dan jawaban mereka salah, maka mereka ikui ikutan muntah darah. Pendekar mabuk tegakan badan. Memandang ke arah kepergian ketiga orang tadi. Hatinya diilput lukesang selan, antara percaya dan tidak mendengar. Pengakuan Badrun itu. Karena baru sekarang Suto Sint menemukan ilmu aneh seperti yang dikatakan Badrun. Pengakuan itu seperti sebuah canda, itu iibih tepatnya mirip orang main-main. Tapi kenyataan yang diiat Suto membuat hati menjadi ragu-ragu. Katamu tadi, kau ingin ikut bermalam di gubuku, keng Badrun alihkan pembicaraan. HMMM, eh haha, iya, lawap Suto menggeragap karena segera sadar dari lamunannya. Tapi, tapi aku ingin tahu dulu tentang ilmu kedunggetih itu. Apakah kau bersungguh-sungguh? Kugunakan jika dalam keadaan diriku terancam bahaya saja, ken? Karena begitulah pesan mendiang kakekku. Mendiang kakekmu. Apakah ilmu itu dari kakekmu? Badrun anggukan kepala. Kata mendiang ayahku, jika kakek sudah mati, maka amunya akan menitis padaku. Semasa kakek masih hidup dulu bilang begitu padaku, tapi waktu itu aku masih kecil. Masih usia enam tahun, jadi masih tidak percaya dengan kata-kata kakek. Tapi aku sering melihat kakek memberi tebakan kepada lawannya dan lawannya muntah darah lika tidak bisa menjawab tebakannya. Aneh gumam Suto Sintleng sambil masih berkerudahi, pandangan matanya dilemparkan ke arah lain. Tentang gadis penunggang kuda yang ditanyakan mereka itu saja sudah meniadah bahan pertanyaan dalam batinku. Jawabannya belum kutemukan, sudah harus dibuat heran lagi dengan ilmu kedunggetih itu. Maka Suto Sintleng pun bertanya kepada Badrun, tentang gadis penunggang kuda putih itu bagaimana apakah kau memang melihat gadis itu lewat jalanan LNL atau tidak? Mengapa kau tak mau menjawab pertanyaan mereka? Ken, ujar Badrun pelan, suaranya agak terbisik. Kalau mau tahu tentang itu, sebaiknya kita bercara di rumahku saja. Kau tak perlu keluarkan uang sewa kamar lagi karena memang rumahku tak punya kamar. Pendekar mabuk seperti dipaksa untuk tersenyum. Maka yang keluar adalah senyuman canggung derba yang bayang-bayang rasa penasorannya. 2. Desa itu bernama Desa Bumi Reja. Sebuah desa yang subur dan padat penduduknya, nyaris menyerupai sebuah kota. Bahkan menurut keterangan Badrun, desa Iturnenia di pusat perdagangan Palawulja dan rempah-rempah. Desaku ini masih termasuk wilayah Kadipatan Buranang lo, ken? Ujar Badrun saat mereka melangkah menuju rumah pengemis kecil itu. Pendekar mabuk sedikit terperanjat, karena ia pernah dengar nama Kadipatan Buranang. Ia pernah kenal dengan Putri Seng Adipati yang manja itu, di Anti Anggrani. Kabar terakhir yang diterima Suto dari Sawung Kuntet, Seng Putri Adipati telah diantar sampai ke istananya dengan selamat. Suto jadi lega mendengarnya, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Bibir Penyebar Maut. Apakah tiga orang kaya tadi adalah orang Kadipatan Buranang? Kurasa bukan. Ken, kalau mereka pejabat atau saudagar yang menetap di pusat kota Kadipatan mereka tidak akan bertindak semena-mena begitu. Kurasa mereka orang dari Kadipatan loh Mina. Oh ada dua Kadipatan. Ih, iya, tapi letaknya berjauhan. Batas Kadipatan Buranang adalah pegunungan Nagasari itu, Ken sambil Badrun menuding pegunungan yang tampak panjang meluk-iluk mirip badan naga itu. Seberang pegunungan itu sudah menjadi wilayah Kadipatan loh Mina, tutur Badrun menjeiaskan bagai pemandu turis. Kalau yang itu gunung apa namanya, Badrun? Nol, itu namanya Gunung Batari. Indah sekali dipandang dari sini. Seperti bentuk mahkota alam. Indah tapi, tapi cukup berbahaya itu, Ken? Berbahayanya kenapa Desak Suta semakin ingin tahu? Pokoknya bahaya, jawab Badrun seakan malas memberi penjelasan panjang lebar. Suto Sinting pun tak terlalu tertarik untuk mendesaknya, karena matanya segera pandangi lalu-lalang para penduduk desa itu. Mereka tampak rajin bekerja dan punya gairah hidup cukup tinggi. Suto menyukai semangat hidup yang tampak dari wajah-wajah para penduduk desa itu. Ternyata bukan hanya Suto Sinting yang memandang kagum terhadap semangat hidup para penduduk desa, tapi para penduduk desa pun memandang kagum terhadap kehadiran Suto Sinting. Sebagai orang asing yang punya wajah tampan, tubuh kekar, gagah perkasa, sudah tentu menjadi pusat perhatian mereka baik secara terang-terangan maupun secara gelap-gelapan. Metu kaum wanita selalu sempatkan metir ke arah Suto, baik yang muda, tua, atau sudah berstatus nenek sekalipun ada yang merlek sambil dari balik pohon, ada yang menatap darabai jendela rumahnya, ada yang memandang dari sela-sela jemuran ada pula yang memandang dari belakang punggung suaminya. Menyadari hal itu, Suto menjadi RLSLH sendiri. Badrun pun disuruh mempercepat langkahnya. Tetapi bocah itu justru memperlambat langkah karena ia merasa bangga bisa berjalan dengan pemuda gagah dan tampan bak seorang ksatia, menurut Badrun di desa itu tidak ada pemuda yang segagah dan setampan Suto. Maka ketika tiba di rumah gubuknya Badrun, Suto buru-buru masuk ke dalam ia terpaksa merundukan kepala karena atap rumah itu pendek, pintunya lebih pendek lagi. Wah, kalau begini caranya bisa-bisa keluar dari rumah ini bentukku berubah eh seperti udang. Bungkuk Gumam Suto Sintleng sengaja agak keras supaya dengar Badrun. Ya, begini inilah gubuku, ken? Kalau kau suka silakan bermalam di sini. Kalau tak suka, silakan ajak aku pindah ke rumah yang bagus, Kata bocah itu sambil cengar-cengar. Apostrof. Rumah itu memang menyedihkan. Dindingnya terbuat dari papan yang tambal-tambal tak karuhan. Selain berata pendek, juga miring ke kanan. Sepertinya sekali disapu angin setengah badai, rumah itu akan roboh tanpa ampun lagi. Seperti apa kata Badrun tadi, rumah berata perumbia itu tak punya kamar polos tanpa penyekat. Tempat ledumnya dari depan bambu yang sudah root. Satu kakinya disambung dengan kayu lain hingga posisinya agak miring. Meja kursinya dari kayu papan yang dibuat asal jadi. Di tengah ruangan itu ada meja lebar, berkaki rendah. Meja itu dikelilingi tikar pandan yang sudah putukan. Orang yang akan makan di meja itu harus duduk bersela, atau melonjor ke samping. Tak bisa melonjor ke depan, karena meja itu menyerupai kotak tanpa kolong. Dua kursi kayu root ada di samping depan, satu kursi lagi ada DL Sudut. Sudut itu adalah dapur yang mempunyai tungku berabu tinggi, dekat dengan pintu menuju ke halaman belakang. Tapi halaman belakang hanya secubil tanah yang cukup untuk kamar mandi dan WC saja. Bahkan untuk menanam pohon cabai saya harus diperhitungkan masak-masak letaknya. Suto tak berbetah berdiri di dalam rumah tanpa jendela itu. Karena ia tak berbetah harus membungkuk terus. Maka ia memilih duduk di tikar yang mengelilingi meja rendah tersebut. Benar-benar menyedihkan. Lebih bagus kandang keboh dari pada rumah LNL, pikir Suto Sinting sambil matanya memandang sekeliling. Badrun menutup pintu rumah, karena petang mulai datang. Ken, aku punya teh seduh. Apakah kau mau minum teh seduh? Kayau aku menjawab salah, bisa celaka apa tidak? Badrun tertawa keciwi. Ini pertanyaan biasa kok, Ken. Bukan tebakan kedung getl. Jangan takut menjawab salah, ujar si bocah. Aku minum tuak saja, jawab Suto sambil sedikit mengangkat bumbung tuaknya. Wah tak bauk terlalu banyak minum tuak, Ken. Sedeket saja. Sisanya belarku minum. Suto tertawa pendek. Ambil cangkir dan kita minum tuak bersama. Badrun kegirangan, lalu segera mengambil cangkir keramik yang sudah rusak. Tepiannya ini cangkir apa takaran beras igumam. Suto Sinting membuat Badrun tertawa malu. Sambil menikmati minuman tuak memakai cangkir-cangkir. Sampai itu, Suto Sinting sempat pandang lagi barang-barang yang ada di rumah itu. Semuanya memang serba rombeng. Satupun tak ada yang laku dijual. Sebenarnya pintu rumah ini tak perlu kau ganjal dengan palang pintu. Karena aku yakin tak ada pencuri yang mau masuk ke rumahmu LNL, Badrun. Siapa tahu ada. Pencuri masuk ke sini adalah pencuri yang bernasib siail apa yang mau dicuri. Siapa tahu yang dicuri diriku sendiri. Orang mencuri dirimu itu adalah orang buta yang menganggapmu patung keramat. Tawa mereka meledak bersama di bawah penerangan cahaya iampu minyak lampu itu berupa mangkuk tembaga yang sudah pietat-pietat, dituangi minyak. Sejumput kapas direndam dalam minyak itu, kemudian ditarik sedikit dijadikan sumbu yang membuat lampu itu menjadi menyala. Apakah sejak dulu keluargamu telenggal di sini? Ya, ayahku, ibuku, bahkan kakeku juga dulu menempati rumah ini. Tak dibangun sedikitpun, kami tak mampu membangunnya. Dari dulu ya begini ini, geliai gumam Suto sinting sambil geleng keing kepala. Rumah kanan kirmu bagus-bagus, rumahmu sendiri yang luar biasa bagusnya, sindir Suto tapi dalam nada bercanda dan tampaknya Badrun tak pernah tersinggung oleh sindiran atau candaan seperti itu. Namun hati Suto sebenarnya terharu meihat kehidupan Badrun. Dengan siapa kau tinggal di rumah ini? Tanya Suto setelah diam beberapa saat. Badrun tidak langsung menjawab, ia pandangi cangkir tuaknya sesaat, kemudian baru perdengarkan suaranya agak pelan. Aku telenggal sendirian di rumah INL. Kau tak punya saudara. Punya. Seorang kakak. Layu, di mana kakakmu tinggal? Tidak di rumah ini. Siapa nama kakakmu? Peri, jawab Badrun, lalu tertawa kecil. Suto ikut tertawa walaupun sebenarnya IEI Ucon itu tidak membuatnya geli. Rasa-rasanya pembicaraan itu tak begitu penting bagi Suto. Ada masalah yang lebih penting dibicarakan, yaitu tentang gadis berkudep putih yang ditanyakan tiga orang kaya itu. Maka Suto pun menanyakan hal itu kepada Badrun. Penunggang kudep putih itu memang kulihat tewat di depanku, kata Badrun. Tapi aku tak mau memberitahu mereka. Mengapa kau nerahas lakannya? Gadis itu adayah, adalah orang suku Mabayo. Pendekar mabuk berkerudai. Suku Mabayo. Suku yang hidup di hutan Malaikat, tambah Badrun dengan suara pelan, seakan takut didengar orang lain. Aneh. Baru sekarang ku dengar nama suku itu. Lalu, yang dinamakan hutan Malaikat itu ada di Elmana. Di Gunung Batar, HMMM, Suto Sinting menggumam pelan dan manggut-manggut. Selagi mereka saling terbungkam, suara petang menjadi riuh. Di luar rumah ada keributan. Orang-orang berteriak, saling menjerit, dan suara bentakan terdengar tak iayas dari mulut orang yang tampaknya berperilaku kasar. Suara tersebut membuat Suto Sinting bangkit berdiri, namun tak bisa tegak. Jangan keluar, Ken. Jangan keluar. Tetaplah di sini ujar Badrun dengan wajah tegang, Uga. Ia pun ikut bangkit dan memegangi tangan Suto. Suara keributan apa itu tanya Suto Sinting. Blu-up. Badrun matikan lampu. Suasana meniar gelap dan keheranan Suto Sinting bertambah besar. Badrun ledram. Badrun, di mana kau tangan Suto merabah-rabah? Blok, i wajah Badrun dipegangnya. Ken, ini wajahku. Jangan diremas. Badrun, mengapa lampunya kau padamkan? Biar orang-orang itu tidak mendekat di rumah ini kenapa orang-orang siapa ikatakan? Badrun, siapa mereka itu? Mereka orang-orang iahat, Kang bisik Badrun. Apa mau mereka? Mereka pasti mencari gadis penunggang kuda putih. Aneh. Aku harus keluar dan mengetahui apa yang mereka perbuat, Badrun. Jangan, Kangin, nanti salah saya kau dibunuh hoyeh mereka. Sudah tiga malam ini mereka berteliaran di desa sini dan pasti mencari gadis penunggang kuda putih. Mungkin sekarang mereka jengkel dan marah-marah pada penduduk, Ken. Saat si Badrun bicara begitu, Suto sudah melangkah dekati pintu dengan merabah-rabah. Lalulah temukan palang pintu dan diangkatnya kayu palang pintu itu. Ken, Kang Suto, El Badrun memanggil dengan suara berbisik air tetaplah di rumah dan kunci pintu. Aku keluar sebentar. Drun bahaya, Kang kalau ada ketukan pintu empat kali, berarti aku yang mengetuk. Kau boleh buka pintu. Tapi kalau ketukan kurang atau lebih dari empat kali, berarti bukan aku yang datang. Kau tak perlu buka pintu. Tapi, Kang, kriyiyiyat. Pintu pun dibuka pelan-pelan oleh Suto. Seakan ia tak hiraukan kecemasan Badrun. Bocah berusia 13 tahun itu bermaksud menahan Suto, tetapi ketika ia sampai di pintu, Suto Sintung sudah keluar rumah. Mau tak mau Badrun ikut keluar iuga. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan teman barunya itu. Karena seiyama ini baru Suto Sintung lah orangnya yang datang ke rumahnya sebagai tamu dan bersikap bersahabat. Ken, Kakang, panggil Badrun sambil beriar lari kecil mengikuti Suto Sinting. Hei, kenapa kau ikut keluar juga? Sana masuk. Ken, kau belum paham betwi jayan lalan di desa ini kau bisa tersesat jika puyang ke rumahku nanti sebaiknya aku ikut juga biar nanti pulangnya bisa bersama-sama, kata Badrun seakan ia merasa bertanggung iawap atas keselamatan tamunya. Suto tak tega untuk menghardik atau memaksanya pulang, akhirnya ia biarkan anak itu ikut bersamanya. Suasana di luar rumah ia lebih terang daripada di dalam tadi. Tiap rumah mempunyai ampu penerang jalan pada umumnya terbuat dari bambu melintang dengan tiga atau empat sumbu. Keadaan terang itulah yang membuat Suto Sinting melihat seorang lelaki kurus diseret keluar dari rumahnya oleh dua orang berpakaian serbah hitam. Ken, mereka orang-orang waduk bangkal bisik Badrun semakin bernadap penuh kecemasan dan rasa takut. Siapa orang-orang waduk bangke itu? Mereka para pembunuh bayaran, Ken? Mereka ganas-ganas. Sebaiknya kita masuk rumah kembali, Kang Badrun menarik-narik tangan Suto. Kau berlindung di samping rumah berpakaian rendah itu. Aku akan temui mereka sebentar. Jangan, Kang. Nanti mereka marah padamu. Sudahlah sana berlindung di samping rumah itu. Jangan mendekatiku seiyama aku berhadapan dengan orang-orang waduk bangke itu. Tapi, tapi, tapi hati-hati, ya Kang. HMMM. Oh, ya siapa orang yang diseret mereka itu? Wakilnya Kilurah. Aduh kasihan dia. Soalnya Kilurah beberapa hari ini sedang sakit tak bisa turun dari tempat tidurnya dan... Sudahlah, sana sembunyi. Baik, Ken? Baik. Ikata Badrun masih tetap dengan suara bisik. Kemudian ia berlari ke samping rumah tetangganya, bersembunyi di sana. Matanya memandang tegang ke arah Suto Siming yang melangkah dengan tenang dekati kerumunan orang-orang berpakaian serbah hitam itu. Dengan bumbung tuak digantungkan di pundak kanannya, Suto Sinting sengaja berjalan di tengah jalanan tak beraspal itu supaya kehadirannya dapat dilihat jelas oleh orang-orang berpakaian hitam yang jumlahnya sekitar enam orang itu. Si Wakil Lurah duduk di tanah dengan ketakutan dikelilingi oleh enam orang aduk bangkai. Salah seorang dari mereka memegang cambuk yang segera dilecutkan ke tubuh SL Wakil Lurah. Ceta A.R. Kalau kau tak mau kasih tahu di mana gadis berkuda putih itu, kau akan ku hancurkan dengan cambuk ini bentak orang berkumis yang mengenakan ikat kepala model warok itu. Sumpah mati aku tidak tahu tentang gadis itu iujar si Wakil Lurah. Bohong. Kau Wakil Lurah, pasti menerima iaporan dari anak buahmu bahwa di sini ada tamu seorang gadis menunggang kuda putih. Tidak. Tidak ada laporan. Sumpah. Berani disambar petir seratus kail kalau aku bohongi. Paksa dia dengan cambukan supaya mengakui semak salah seorang dari mereka, maka si pemegang cambuk pun melecutkan cambuknya kembali. Ceta A.R. I.A.A. Si Wakil Lurah memekik kesakitan, mengiris hati orang yang mendengarnya. Sementara itu kei warganya yang hanya bisa menyaksikan dengan sembunyi-sembunyi dari balik pintu rumah hanya bisa menangis tanpa berani berteriak meminta tolong pada siapapun. Pendekar mabuk segera berseru sebelum cambuk melecut ketiga kalnya. Hentikan, L. suara itu sangat menarik perhatian mereka berenam. Bahkan para penduduk yang diam-diam mengintai dari beberapa tempat itu juga terkejut mendengar suara Suto Sinting. Mereka tak menyangka ada orang yang berani berseru menyuruh orang-orang waduk bangkai menghentikan siksaannya. Siapa kau berani-beraninya kau menyuruh kami hentikan tindakan ini? Hah seseorang maju dengan berang dan segera mengangkat tangannya untuk menampar Suto Sinting. Tapi sebeium tangan orang itu berkelebat menampar, tiba-tiba kaki pendekar mabuk melayang cepat dengan gerakan tak terlihat oleh siapapun. Wut, plook, itendangan yang teramat cepat itu membuat mereka terbengong sesaat. Karena orang itu tahu-tahu sudah jatuh terkapar dengan nafas tersentak semak bagai sekaratlah jatuh di antara kedua temannya. Melihat orang itu terkapar, SL pemegang cambuk menjadi barang ia maju dengan langkah cepat dan melecutkan cambuknya ke arah pendekar mabuk. Tapi gerakan tangan yang terangkat untuk melecutkan cambuk itu terhenti. Suto lepaskan junus jarleguntur, berupa sentilan bertenaga dalam cukup besar, menyamai tendangan seekor kuda jantan. PS, IAAO, ISL pemegang cambuk memekik keras-keras. Sentilan bertenaga dalam itu kenai pergelangan tangan orang tersebut, cambuk pun terlepas, tangan tak mampu menggenggam lagi. Ia terbungkuk-bungkuk dengan tangan kiri pegangi tangan kanannya. AAUH, AAUH, AAAH, 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 L. Serang dia seru salah seorang memberi komando. Empat orang segera mencabut golok dan menyerang pendekar mabuk. Murid si gelatuat itu meliwakan tubuh kesana-sini, melompat dan sempoyongan seperti orang mabuk maut tumbang, namun sebenarnya ia menghindari tebasan dan bacokan golok-golok yang menyerangnya secara serentak itu. Hiya AAAH, LWU, WU, 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 WS, 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 L tak satu pun sabetan golok mereka ada yang kenal tubuh pendekar mabuk. Bahkan tendangan dan pukulan mereka dapat dihindari oleh pendekar mabuk dengan gerakan cepat yang sukar dihadang dengan pukulan selaniutnya. Secara tak sadar mereka berempat semakin mengepung lebih dekat lagi. Pada saat itulah, pendekar mabuk lompat ke atas dan memutar tubuh dalam keadaan tegak lurus dengan kedua kaki disentakan secara beruntun. Wu-u-u-t-ra-a-a-l-a-a-au empat orang itu terpental serempak. Mereka terkena tendangan kaki pendekar mabuk secara serempak, Uga. Tendangan kaki memutar bagai baling-baling tadi mengandung tenaga dalam yang membuat dagu mereka pecah, salah seorang rahangnya remuk. Mereka terkapar mengerang-gerang, sementara si pemegang cambuk tadi hanya bisa memandangi Suto Sinting dengan tangan kiri. Masih pegangi tangan kanan yang terasa sakit bagaikan patah tulang itu. Bawa pulang teman-temanmu. Jangan sekali-kali berani bertingkah di desa ini. Kalau ketuamu tak bisa menerima perlakuanku, suruh dia cari aku. Namaku Suto Sinting. Aku bukan orang desa ini. Tapi aku siap berhadapan dengan pelakmu kapan saja kalian menghendaki diriku. Sekali ku dengar kalian mengganggu ketenteraman desa ini, aku akan datang ke Waduk Bangkai, dan ku hancurkan tempat multui. Kata-kata tersebut diucapkan dengan tegas, sekalipun sikap Suto tenang, tapi tiap kata yang dilontarkan bagai mengdutarkan hati si pemegang cambuk. Jali orang itu mengkerut bagai kerupuk kena angin. Dengan menahan rasa sakit di tangan kanan, ia membantu teman-temannya untuk segera pergi. Bahkan ia, Uga yang menggotong salah seorang Yanik pingsan karena serangan pertama tadi. Hei, tunggu seru Suto membuat mereka hentikan langkah dengan cemas. Siapa yang mengupah kalian untuk mencari gadis berkuda putih? I-im, e-e-eh, e-e-ha, H-M-M-M-M? Aku minta lawaban yang jujur. Jangan harap kau bisa pulang ke waduk bangkai kalau tak mau menjawab pertanyaan kuih H-M-M-M. Eh, kami hanya diperintah oleh Nyai Ratu. Nyai Ratu siapa? Nyali yang sudah tiang lur mengkerut mirip celtena kodian habis dicuci itu akhirnya tak berani tutupi rahasia tersebut. SL pemegang cambuk menjawab dengan pelan. Nyai Ratu. Ratu sedang pemuas. Suto sinting mengguma melirih dan manggut-manggut. Hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ratu sedang pemuas itu? Mengapa baru sekarang ku dengar nama sedang pemuas? Sayang sekali tadi lupa ku tanyakan di mana kedudukah si Ratu sedang pemuas itu. Ketika Suto selesai mengobati luka cambuk si wakil lurah dengan meminumkan tuak dari bumbung saktinya itu ia pun kembali ke rumah badrun sekalpun si wakil lurah menawarkan tempat yang lebih nyaman, tapi Suto senting tetap memilih bermalam di gubuk reotnya badrun. Anehnya, tak satu pun dari penduduk desa yang mengetahui siapa Ratu sedang pemuas itu. Badrun pun mengaku tak mengenai nama itu dan baru sekarang mendengarnya. Setahuku di sini tak ada Ratu, adanya Adipati kata badrun yang membuat Suto akhirnya termenung perejang di rumah kumuh itu. 3. Setelah dua hari tinggai bersama badrun bahkan sempat mengobati penyakit kilurah dan beberapa warga setempat, pendekar mabuk akhirnya teruskan perjalanan yang sudah direncanakan dalam benaknya beberapa hari yang lalu. Persoalan gadis berkudap putih itu dapat ditangguhkan untuk sementara waktu, toh orang-orang waduk bangkai tidak muncul iagi sejak peristiwa malam itu. Setelah dari bukit sawan aku akan datang kembali ke sini untuk mencari tahu siapa sebenarnya garis berkudap putih itu mengapa kilurah dan beberapa warga desa lainnya tak ada yang bisa menjelaskan tentang gadis berkudap putih itu aku sendiri jadi sangsi dengan keterangan badrun. Jangan-jangan anak itu hanya mengarang sebuah cerita supaya aku betah tinggal bersamanya. Berengsek, licin juga akal anak itu. Tapi kuakui ia sebenarnya anak yang cerdas, ujar Suto Siming dalam hatinya. Badrun, kau mau ikut ke bukit sawan tidak, kan? Nanti siapa yang menggantikan pekerjaanku, mengemis. Sudahlah, tinggalkan saja pekerjaan itu. Kau bisa kulatih untuk bisa melakukan pekerjaan lain yang mendatangkan hasil juga. Hah sayang kalau bakar ini tidak terpuk-puk. Ken, jawab badrun sambil cengar-cenglar dan membuat Suto Senting tersenyum geli. Apostrof. Maka ketika pagi mulai meninggi, pendekar mabuk telenggalkan desa tersebut. Ia harus teruskan perjalanannya menuju ke perguruan telaga murka yang berada di bukit sawan. Ia ingin temui seorang NG gadis cantik bak boneka yang menjadi murid perguruan tersebut. Tirai surga, namanya. Gadis itu mampu tinggalkan kesan tersendiri di hati pendekar mabuk. Rasa-rasanya sulit bagi Suto untuk melupakan tirai surga yang berkult halus lembut seperti kulit bayi itu. Sekalipun teral surga sebenarnya adalah musuh yang nyaris merenggut nyawa Suto Senting karena ia adalah utusan dari nyaya dupa mayat yang bertugas menjebak dan menangkap Suto, Namun pada kenyataannya justru nyawa Suto diselamatkan oleh jubah tirai, surga saat lakukan pertarungan dengan nyaya dupa mayat. Gadis itu sendiri tak tahu kalau orang yang harus ditangkap dan diserahkan kepada nyelal dupa. Mayat adalah pemuda yang pertama kali dalam sejarah hidupnya memberikan ciuman dan belalayan mesra. Tirai surga sudah telanjur dibuai oleh kemesraan pendekar mabuk, sehingga ketika ia merenggut tahu bahwa pemuda yang harus ditangkapnya adalah Suto, Maka ia berbalik memihak Suto Sinting, ia lebih baik batal mendapatkan ilmu gerhana senyawa. Ketimbang tak berpertemu dengan Suto Sinting selamanya. Mengharukan Sekail, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, dalam Pelukan Musuh. Kalau kau mau ke Bukit Sawan, kau harus melewati kaki Gunung Batar itu, Ken, ujar Badrun pada saat sebelum Suto Sinting meninggalkan desa tersebut. Suto mencatar panduan itu dalam benaknya. Ken, aku tidak bisa membekali apa-apa, kata Badrun saat ingin ditinggalkan. Tapi aku punya dua tempurung. Kalau kau mau, bawalah tempurungku yang satu ini, Ken. Yang satunya lagi tetap akan ku pakai untuk mengemis. Kau PLKLR aku di jalanan akan mengemis. Pakai bawa-bawa tempurung segala ujar Suto Sinting sambil bersungut-sungut menahan tawa. Ia segera mengusap-usap ke payah anak itu dengan penuh persahabatan. Kau lebih membutuhkan tempurung itu ketimbang aku, Badrun. Tapi setidaknya buat tanda mata, lumayan juga, Ken siapa tahu di jalan kau butuh tempat untuk minum Suto merasa didesak. Ia tahu, Badrun ingin memberikan tanda kenang-kenangan atas jalinan persahabatan mereka itu. Maka untuk melegakan hati Badrun, tempurung hitam yang tepiannya bengeri GMLRLP tempat menaruh rokok pada asbak itu akhirnya diterima juga oleh Suto. Tempurung hitam itu bergambar wajah orang di bagian luarnya. Hasil goresan tangan Badrun sendiri yang dianggap Suto mempunyai nilai seni cukup lumayan. Suto sempat menertawakan gambar wajah orang yang mirip topeng itu. Wajah kakek muka yang kau gambar di tempurung ini canda Suto, dan Badrun tertawa penuh keceriaan. Ada gunanya juga. Bisa pas untuk tutup bumbung kupikir Suto sambil mencoba menutupkan tempurung dalam keadaan tengah dah ke lubang bumbung. Tempurung itu bagaikan baut yang harus diputar sedikit agar menutup rapat dan kencang. Membukanya juga harus diputar sedikit. Dengan tutup tempurung itu, tuak yang ada di dalam bumbung lebih terjaga keutuhannya. Tidak mudah tumpah atau menetes keluar jika bumbung dalam keadaan terbalik sewaktu-waktu. Perjalanan separuh siang itu terhenti sejenak akibat suara ledakan kecil yang terdengar sampai di telinga pendekar mabuk. Ledakan kecil itu berasal dari arah kiri Suto ia yakin ledakan kecil itu timbul akibat adanya pertarungan adu tenaga dalam. Pendekar mabuk adalah orang yang tak bisa melewatkan sebuah pertarungan. Dimanapun ia mendengar suara pertarungan selain diburuhnya untuk dijadikan tontonan. Bukan sekadar tontonan penghibur hati melainkan tontonan penambah pengetahuannya tentang jurus-jurus yang ada di dunia persilatan. Ia ingin mengetahui keumbulan dan kelemahan setiap lurus yang dimiliki orang lain. Karenanya, tak heran jika Suto Sintleng pun sedikit membelokkan arah perjalanannya untuk melihat pertarungan apa yang terjadi di sebelah kirinya itu. Wut. Dalam sekejap ia sudah berada di atas pohon dengan menggunakan ilmu peringan tubuh ia melompat dari pohon ke pohon sampai ahim ia meihat dua sosok yang sedang beradu kekuatan fislek tanpa senjata tajam. Metwa, terbelalak segar dengan senyum membias tipis ketika Suto menatap ke arah pertarungan dua gadis yang cukup menarik. Bukan jurus-jurus mereka saja yang menarik, tapi penampilan salah satu dari kedua gadis itu juga sangat menarik. Mereka sama-sama mempunyai nilai kecantikan yang seimbang, tapi busana mereka berbeda. Yang satu berjubah putih kekuning-kuningan dari bahan kain halus namun mengkilap seperti satin. Jubal mia berlengan panjang itu tidak dikancingkan, sehingga pakaian dalamnya yang terdiri dari baju buntung warna biru dan celana biru yang juga mengkilap itu tampak jelas. Gadis berjubah putih krem itu berusia sekitar 23 tahun dengan rambut disanggul asal-asalan, sehingga sisa rambutnya berjuntai ke bawah seperti ekor anak kuda. Ia bersenjata pedang DL pinggangnya, namun saat itu belum digunakan. Sarung pedangnya dililit kain bludro merah dengan ujung gagang pedang diberi hiasan rumbai-rumbai benang kuning. Sedangkan lawannya justru berpakaian minim. Penutup dadanya dari serat-serai kulit pohon yang lemas dan tampak kinyal, berserabut seperti rambut. Demikian pula penutup bagian bawahnya dari rumpul-rumput kulit pohon yang menyerupai rambut. Digunakan hanya menutup bagian terpenting saja sisi kanan-kiri pinggulnya hanya tertutup tali serat itu. Gadis bertubuh tinggi dan seksi dengan dada montok tampak maju ke depan itu tampak seperti orang PRL MLT LL dilihat dari pakaiannya. Tapi ia adalah gadis yang cantik, berhidung mancung, berbebelir sensual, methe agak lebar berkesan galak. Gadis yang berpakaian pelemetif itu berusia sekitar 23 tahun juga, hanya bedanya ia bertubuh lebih tinggi dari lawannya. Gerakannya tampak lebih lincah dan ilar. Caranya memandang pun berkesan liar. Sekalipun ia mempunyai pedang di punggung, tapi ia belum mau mencabut pedangnya. Rambut gadis itu panjang sebahu dan keriting kecil-kecil, tak terlalu kentara keritingnya jika dilihat dari kejauhan ia mengenakan ikat kepala dari tali halus berwarna putih yang panjangnya melebih pundak, sehingga dalam setiap gerakannya, tali itu melayang ke sana-sini, membuatnya tampak lebih lincah dan menarik sekali. Tanda petik. Kulitnya yang berwarna sawo matang bagaikan tahan pukulan dan tahan goresan, karena kelihatan keras bagal tembaga. Setiap bergerak, rumbai-rumbal penutrap dada dan bagian bawahnya menyingkap ke sana-sini, sehingga barang yang ditutupi sesekali tampak sesekali tertutup, membuat hati pemdekar mabuk berdeslar dan pandangan matanya menjadi penasaran. Gila! Ini yang namanya kecantikan alami dan kemontokan alami juga, ujar Suto dalam hati. Justru kalau kelihatan ngablak malahan kurang menarik. Airh, gila! Kenapa mataku tertujuk ke sana? Konyol! Jangan, ah tidak boleh! Kata orang tua, pamali sambil hati Suto tertawa sender. Gerakan si gadis berpakaian rumbai-rumbai itu makin lama semakin tampak liar ia melompat ke sana-sini. NLRL Pekra, terkadang menyerupai singa yang sedang mengamuk, ingin menerkam lawannya dengan buas. Ia sering gunakan gerakan bersalto, atau plik-plak DL tanah. Dan hal itu dilakukan dengan cepat, membingungkan iawannya. Tau-tau kakinya menendang telak kenal wajah gadis berjubah putih krem itu. Lo-ok! Gadis berjubah putih krem menggoyor ke belakang. Sempoyongan! Wajahnya dikebaskan sesaat karena pandangan matanya jadi buram. Dan pada saat itu pula, serangan si gadis berambut kerut leng halus itu datang lagi berupa tendangan beruntun. Piak, plak, plak, best! Gadis berjubah krem berhasil tangkis setiap tendangan lawannya. Bahkan ia segera memutar tubuh dan layangkan tendangannya ke arah kepala lawan. Wu-ut titik. Plaak, L tendangan itu ditangkes juga oleh lawan. Kejap berikut mereka saling menghantamkan kedua telapak tangan. Wu-ut. Biar, L ledakan keras terjadi akibat benturan dua telapak tangan yang bertenaga dalam itu. Asap mengepul tipis dari kedua telapak tangan yang saling beradu tadi. Keni mereka sarna sama teriempar ke belakang bagai dihermpas badai. Si gadis berjubah putih krem jatuh terduduk, sedangkan lawannya hanya terpelanting dan sempoyongan, namun tak sempat jatuh karena ia segera berpegangan pada sebatang pohon. KLNL jarak mereka menjadi sekitar delapan langkah. Boleh juga si gadis hutan itu, ujar Sutos Lenting dalam hati sambil perhatikan gadis berpakaian rumbai-rumbai itu. Gerakannya cukup lencah dan membingungkan. Ia banyak menggunakan gerak tipuan. Kurasa si jubah putih tak dapat menumbangkannya. Justru mungkin si jubah putih akan tumbang dalam beberapa jurus lagi. Karena menurutku, celoteh batin Sutos Lenting itu terhenti karena si gadis berjubah putih telah bangkit dan berseru kepada lawannya. Sudah waktunya kita tentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, sahara sambil si jubah putih krem mencabut pedangnya. Serauet, L. Akanku layani kemauanmu, cindera giri gadis berpakaian minim itu pun segera mencabut pedangnya dari punggung. Sera Aang, L. Rupanya ia bernama sahara, sedangkan lawannya yang berjubah putih krem itu bernama cindera giri. Entah orang mana mereka dan apa persoalannya hingga mereka ingin beradu pedang, Sutos Lenting masih belum paham. Tapi hatinya sempat cemas karena sebenarnya Sutos tak ingin salah satu ada yang mati. Haruskah aku turun tangan meletai pertarungan itu tanyanya kepada hati sendiri. Pendekar mabuk sempatkan diri menenggak tuaknya untuk sambil menimbang-cunimbang langkah yang akan daambilnya. Namun cindera giri sudah lebih dulu maju menyerang dengan satu lompatan bagaikan terbang. Sahara tidak hanya diam. Ia pun menyongsong datangnya serangan lawan dengan satu lompatan larnya. Haa titik. Terang, terang, wik, wik, wuustraang, l. Tanda seru. Buuh, L. Sahara berhasil menendang perut cindera girl. Gadis yang ditendang terlempar sebelum mereka sama-sama daratkan kaki ke tanah. Gerakan adu pedang yang cepat tadi sempat membuat cindera giri kehilangan kontrol keseimbangan, aklebatnya ia mudah terlempar oleh tendangan kaki panjang Sahara. Wuut. Beruk, L. Sla'a'ap, L. Cindera girl melintang ke udara secara tiba-tiba. Ujung pedangnya bertumpu drup tanah dan melengkung saat ditekan, lalu pedang itu bagaikan. Per yang menyentak dan melemparkan kendera giri ke atas. Dengan satu gerakan bersalto, cindera GLRL berhasil menjaga keseimbangan tubuhnya dan daratkan kaki dengan tegak di tanah. Tapi serangan dari Sahara datang lagi i e bih ganas dan i beliar. Hila ah ah, L. Sahara berlari dengan kedua tangan pegang pedangnya dan siap menusukan ke arah cindera giri. Namun ketika pedang itu hendak sampai ke perut cindera giri, tiba-tiba pedang cindera GLRL berkelebat ke depan menangkis pedang iawan. Traang, L. Perpaduan pedang itu memercikan bunga api sekejap, kemudian tubuh Sahara terpelantun ke KLRL akibat terbawa oleh sentakan pedangnya yang bagai dibuang ke kanan oleh pedang cindera GLRL. Pada saat Sahara terpelanting ke sebelah keringnya, pedang cindera GLRL berkelebat sambil tubuhnya memutar satu kali. Wut, bleet, keraas, L. A. Sahara menjerit keras, punggung dekat lengan kanannya robek terkena sabutan pedang cindera GLRL ya jatuh berlutut satu kaki sambil menahan sakit. Pada saat itu pula, cindera GLRL melompat ke arahnya dan menghujamkan pedangnya. Sahara segera berguling mendekati lawan sambil menebaskan pedang ke atas. Traang, pedang cindera giri berhasil ditangkis lalu pedang Sahara berkelebat menebas dayam posisi berlutut satu kaki lagi. Wut, keraas, L. A. A. Ah, cindera giri tersentak mundur dalam keadaan perutnya robek terkena tebasan pedang Sahara. Darah pun mengalir sebanyak darah dari luka Sahara. Bangsat kaul geram cindera giri sambil menahan sakit. Hehehe, L. Sahara menyerang sambil lakukan lompatan ke arah cindera GLRL. Pedangnya digenggam dengan dua tangan lagi dan berujamkan ke dada lawan. Wut, L. Traang. Sahara terpelanting ke samping kanan, karena tiba-tiba pedangnya bagal ada yang lemparnya dengan batu besar. Padahal yang mengenai pedangnya hanya sepotong ranting, tak lebih dari seukuran ibu jari. Hanya saja, ranting itu berisi tenaga dalam cukup besar sehingga kekerasannya bisa menyerupai baja dan kekuatan daya sentaknya bisa melebili tendangan seekor kuda. Perbuatan siapa lagi yang melemparkan ranting itu kalau bukan perbuatan suto dari atas pohon. Ia sentilkan ranting itu dengan jurus Jarl Guntur sehingga mampu singkirkan pedang Sahara yang nyaris merenggut nyawa cindera giri. Metus Sahara jelalatan, bukan karena LNGLN melihat pemuda tampan, tapi karena ingin mencari orang yang menghalangi pedangnya dengan ranting berisi itu. Ia tak sadar pencarian matanya itu membuatnya lengah dan cindera giri yang masih bertahan dengan lukanya segera menyerang memakai pukulan tenaga dalamnya. Bek, Ed, L seberkas sinar kuning seperti telur metus api melesat dari telapak tangan kiri cindera girl. Kelaaab Sinar itu diketahui Sahara sudah terlambat. Hanya ada sedikit peluang bagi Sahara, itu pun tak bisa dengan Carol menghindar. Mau tak mau Sahara keluarkan jurus bersinar juga yang keluar melalui kedipan kedua matanya. Belaaab Dari kedua metu itu keluar sinar merah kecil yang segera menyatu di depan hidungnya dan melesat menghantam sinar kuning. Kelaaab L sinar jingga berpendar pecah menyebar dalam sekejap. Besar dan lebar. Sinar jingga itu muncul akibat benturan kedua sinar tadi. Gelombang sentakannya sangat kuat. Melemparkan tubuh Sahara. Bagaikan boneka tak terpakai. WS, L beruus. Ia jatuh terbanting dengan menyedihkan sekali. Tapi masih beruntung karena ia jatuh di semak-semak ilalang. Gelombang ledakan itu hanya membuat cindera giri terhuyung-huyung ke belakang sejauh delapan langkah, lalu membentur pohon tak seberapa keras. Posisinya yang jauh dari ledakan membuat ia tak terlempar seperti Sahara. Ia masih bisa berdiri memandang lawannya walau dengan sedikit membungkuk dan tangan kirinya segera mendekap luka di perut. Seru. Sama-sama kuat sebenarnya, hanya tergantung selapa yang lengah lebih dulu, ujar Suto senting. Tapi ia segera tak tega melihat kedua gadis itu berusaha saling membunuh. Karena ketika Sahara keluar dari semak-semak dalam keadaan sempoyongan, ternyata tubuhnya telah tercabuk cabik bagal habis diserang delapan ekor singa bersama delapan belas anaknya. Tubuh itu rusak berat, mengerikan, dan menyedihkan. Namun Sahara masih bernyawa dan masih bersikeras untuk lanjutkan pertarungannya. Wah, ini sudah kelewatan ujar Suto senting dalam hatinya langgeleng-geleng kepala sambil teruskan membatlem. Sahara bisa mampus. Mampus betul Sahara. Cindragiri tarempak masih tangguh walau terluka. Ia tidak separah Sahara. Aku harus bertindak lebih. Nyata lagi jika begini keadaannya. Di lain pihak, semangat Cindragiri menjadi besar kembali begitu melihat lawannya rusak berat seperti habis terbungkus petasan yang meledak bersama. Dengan jeritannya ring, Cindragiri berlari beberapa langkah, kemudian melayang bagaikan terbang. Pedangnya ditebas-tebaskan di bagian depan, membuat Sahara sempat kebingungan melihat gerakan pedang lawan dan kebingungan pula menangkusnya. Zia'ab, Iedan. Ada bayangan seperti hantu melayang cepat menyambar tubuh Sahara. Tau-tau Sahara sudah pindah di tempat lain, sekitar sepuyuh tombak dari tempat Cindragiri dan pedangnya kecele, tidak berhasil menebas sasaran. Siapa orang yang menyambar Sahara dalam kecepatan seperti hantu sakit perut itu kalau bukan si pendekar mabuk yang rada-rada konyol itu. Cindragiri terkejut melihat kemunculan pemuda tampan yang belum dikenalnya. Pemuda itu sedang menyanggah tubuh Sahara yang miring dalam berdirinya. Sahara sendiri kaget melihat seorang pemuda tampan berperawakan tinggi gagah sedang menyanggah tubuhnya yang nyaris tak kuat berdiri lagi. Itu. Tapi karena ia sibuk menahan rasa sakit, maka kekagetannya itu tak begitu kentara. Ia hanya mengeluh sambil pejamkan mata. Oh, L tubuhnya bertambah memberat dalam sanggaan tangan kiri Suto senting. Mau tak mau tangan itu makin diperkuat. Bumbung tuat belum. Sempat diraih Suto. Masih menggantung di pundaknya. Lepaskan dia atau kau ikutku hancurkan L teriak Cindragiri dengan ancaman yang bukan main-main. Hentikan pertarungan ini Suto senting berseru, mencoba ditampilkan suara wibawanya. Tapi ternyata tak digubris oleh Cindragiri. Sinar kuning seperti telur mati sapi tadi melesat lagi dari tangan Cindragir. Pendekar mambuk segera meraih tali bumbung tuatnya. Dalam sekejap bumbung tuat sudah berada di tangan kanan dan deladangkan ke depan. Tepat pada saat itu sinar kuning datang, lalu menghantam bumbung tuat itu. Keaup. Eh, sinar kuning membalik arah dalam keadaan lebih cepat dan iabih besar. Seperti telur mati kebo. Sinar itu bagaikan batu mengenai karet yang segera memantul balik ke arah pemiliknya. Setaaan teriak Cindragiri memaki sambil lompat ke samping. Sinar kuningnya yang sudah berubah itu melesat melewati bekas tempatnya berdiri tarah dan menghantam sebatang pohon besar. Belega aar, el tanah berguncang bagai dilanda gempa. Hawa sekeliling menjadi panas menyengat. Daun-daun rontok dan menjadi layu. Pohon itu sendiri terbelah menjadi beberapa potong. Salah satu potongan kayu yang sebesar paha perawan itu menghantam punggung Cindragiri. Buuh, i. Hees tanda seru Cindragiri tersentak ke depan dan jatuh tersungkur dengan napas tak bisa dihela untuk sesaat. Suto Sintleng iatuh ke belakang, karena guncangan tanah membuat keseimbangannya hilang. Padahal ia menyanggap beban tubuh tinggi seksi milik Sahara. Maka mereka pun jatuh bersama. Beruuk. Tubuh Sahara menimpa tubuh Suto Sintleng. Gadis yang belum pingsan namun sudah tak mampu berbuat apa-apa itu hanya mengerang lirih. Uuh, celakal mungkin sebentar lagi dia akan mati gumam hati Suto Sintleng, ialu ia segera menyingkirkan tubuh penuh luka cablok-cablok itu. Suto Sintleng sempat memandang ke arah Cindragiri. Rupanya gadis itu memuntahkan darah dari mulutnya akibat terhantam potongan kayu pohon tadi. Cindragiri sedang sibuk seperti orang hidam. Kesempatan itu digunakan oleh Suto Sintleng untuk buru-buru menuangkan tuak ke mulut Sahara. Tuak tertuang ke dalam mulut yang terngangam mengerang. Akibatnya, Sahara tersedak, tuak tumpah di sekitar wajah dan dadanya. Tapi Suto agak lega karena yakin ada tuak yang telah tertelan. Berbarunglah dulu. Sebentar lagi lukamu akan sembuh ujar Suto Sinting, lalu tinggalkan Sahara. Ia segera hampiri Cindragiri yang sedang bergegas bangkit. Nona, baru saja Suto ingin menawarkan tuak saktinya untuk sembuhkan luka, Cindragiri sudah memotong dengan geram penuh dendam. Ingat! Lain kali kau akan berhadapan denganku, dan akanku balas tindakanmu ini. Lo, aku tidak menyerangmu. Kau yang menyerangku. Cuma sinar kuningmu itu terlalu rendah kadar kesaktiannya, sehingga memantul bahak. Dan, Dlaam, Elbentak Cindragiri. Ia menuding Suto dengan pandangan mati menyeramkan. Kau akan ku buat lumpuh seumur hidup jika kita jumpa lagi jangan begitu, Nona. Aku hanya. Belaas, El Cindragiri melesat pergi tanpa pedulikah kata-kata Suto lagi. Ia mengerahkan tenaga penghabisan untuk berlarl secepat mungkin. Suto Sintung hanya pandangi kepergian Cindragiri dengan mulut melongo dan garuk-garuk kepala. Wajah Mia jadi seperti murid SLB. 4. Sahara kaget meilat luka-lukanya yang bersama rasa sakit di sekujur badannya. Ia kebingungan pandangi tubuhnya yang mulus kembali bagal tak pernah terluka sedikitpun. Luka yang hilang dicarinya di sana-sini tubuhnya. Seperti orang kehilangan dompet. Sampailah memutar tubuh, menengok ke pinggulnya. HMMM, ternyata mulus juga, tak ada cacat atau bekas goresan sedikitpun. Karena kau meminum tuaku, maka lukamu mengatup rapat kembali dan badanmu merasa segar, bukan sambil Suto Sinting sunggulungkan senyum menawan. Sahara memandang rada tegang. Cepat-cepat pedangnya diacungkan ke arah pendekar mabuk dengan mata membelalak garang. Siapakah sebenarnya bentuknya sambil melangkah maju? Pendekar mabuk melangkah mundur karena lehernya tak mau tertusuk uyung pedang. Hei aku yang menolongmu. Aku bukan musuh. Sahara. Bohong. Kau pasti matu-matu dari Pantai Dahaga. Pantai Dahaga. Oha, baru sekarang ku dengar nama Pantai Dahaga. Dusta bentak Sahara Iyagi dengan wajah cantiknya semakin memancarkan keganasan. Pedangnya disentakan ke depan, Suto tersentak mundur karena hindari ujung pedang yang berjarak kurang dari sejengkal dengan lehernya. Kau salah paham, Sahara. Aku tadi melihatmu bertarung dengan Cindra Giri. Ku selamatkan ke saat keadaanmu lemah dan Cindra Girl menyerang engan pedangnya. Kalau tidak kau akan mati di ujung pedang Cindra Giri. Memang aku tadi terluka parah, tapi sekarang lukaku sudah hilang dan... Dan aku yang sembuhkan dirimu, Sahara. Mungkin saja. Tapi aku tahu maksud burukmu dibalik sikap baik itu. Suto Sintleng masih mundur terus sementara Sahara dan pedangnya tetap maju, sampai akhirnya Suto terdesak tak bisa bergerak lagi. Di belakangnya ada batu sebesar rumah badrun. Disitulah agaknya Sahara menggiring Suto dan mengancam dengan pedangnya. Ujung pedang lebih dekat lagi dengan kulit leher Suto. Jangan lakukan gerakan yang mencurigakan kalau tidak ingin pedangku menembus lehermu titik Jahanam. Namaku Suto Sinting bukan Jahanam Sintleng, ujar Suto sambil sunggingkan senyum yang biasanya membuat hati wanita menjadi lemah. Tapi agaknya ia berhadapan dengan wanita lain daripada yang lain. Gadis itu tetap tegar, galak, dan penuh curiga. Jurus senyuman leblis yang mampu membuat perempuan tergelagila padanya itu luga tidak mempandi arahkan kepada Sahara. Lepaskan bumbung tuakmu. Hei aku, lepaskan bumbung tuakmu bentak Sahara dengan metukian mendeik. Ujung pedang terasa dingin, berarti sudah menempel di pertengahan iaher Suto. Agaknya gadis itu tidak main-main dengan ancamannya. Mau tak mau Suto pun melepaskan bumbung tuaknya. Tangan Sahara terulur ke depan. Bumbung tuak diserahkan ke tangan itu. Sahara menggantungkannya di pundak kirl. Jalan ke kiri perintah Sahara sambil ujung pedang sedikit merapat lagi ke leher Suto. Gawat dia bersungguh-sungguh. Sedikit gerakan yang mencurigakan leherku bisa ditembus dengan pedangnya. Sebaiknya aku mengalah dulu. Sambil ku coba yakinkan bahwa aku bukan metu-metu dari pantai Dahaga, ujar Suto dalam hati. Mau dibawa ke mana aku, Sahara tanya Suto seraya melirik ke belakang, karena sekarang Sahara ada di belakangnya dan ujung pedang gadis itu menempel lekat DL punggung kiri. Jika pedang itu ditusukan maka akan tembus kenai jantung. Mau ku bawa ke mana saja itu urusan kul kau tak perlu tahu karena kau sekarang adalah tawanan kul. Pendekar mabuk masih tenang, masih sempat sungguh-sungguhkan senyum geli mendengar dirinya dianggap tawanan. Suto pun mencoba jelaskan siapa dirinya dengan tetap melangkah, karena ujung pedang Sahara terasa sedekat mendorong. Kalau Suto hentikan langkah, maka ujung pedang itu akan menembus ke punggungnya akibat didorong terus oleh pemegangnya. Sahara, kuingatkan sekali lagi, aku adalah seorang sahabat. Bukan musuhmu, bukan metu-metu pantai Dahaga. Aku dalam perjalanan ke Bukit Sawan untuk jumpai seorang sahabat yang menjadi murid perguruan Telaga Murka. Lalu kulihat kau bertarung dengan Cindera Giri. Apakah kau begundalnya Cindera Giri? Nol, bukan. Bukan, Uga begundalnya Cindera Giri. Aku, tetap jalani bentak Sahara memotong kata-kata Suto. Maka perintah itu pun diikuti ketimbang harus ngotot yang akhirnya akan ditembus pedang. Tapi pada langkah berikutnya, tiba-tiba Sahara terkelut melihat tawanannya tiba-tiba lenyap tak berbekas. Gadis itu kebuahkan kelengak Cilngu kebingungan mencari sang tawanan yang sebenarnya. Telah menggunakan jurus berlari dengan kecepatan menyamai kecepatan cahaya yang dinamakan jurus gerak siluman itu. Zla'aab, Zla'aab, L. Tau-tau Suto Sinting berada di sebelah kanan Sahara dalam jarak delapan langkah lebih. Pemuda itu sengaja berdiri dengan satu tangan bersandar pada pohon dan senyumnya mengembang penuh kesan ejekan. Sahara menggeram, kemudian segera berlari mengejar Suto Sinting. Mu'us. Zia'aab, Zla'aab, L. Pemuda tampan yang senyumannya menggoda itu lenyap kembali. Padahal si gadis baru saja tiba di tempat si pemuda tadi berdiri dengan satu tangan bersandar pada pohon. Kini mati si gadis melihat pemuda itu ada di sisa lain, duduk di atas batu senaknya, seperti orang sedang santai melepas lelah. Ku hancurkan kau jika tetap tak mau ku bawa ke pengadilan legeram Sahara, kemudian melepaskan pukulan bersinar merah ke arah pendekar mabuk. Zia'aab, Zla'aab, Bla'ar, isinar merah itu menghantam batu, sedangkan Suto S.L.N.T.L.N.G. sudah pindah di belakang Sahara dalam, arak tujuh langkah. Bertambah geram hati Sahara begitu mengetahui tawanannya ada di belakang Nia. Ia pun bergegas memburunya lagi. Tapi sebelum langkah, tiba-tiba suara Suto Sinting terdengar bagal menggertak. Maju selangkah kau mati, Saharal. Langkah si gadis kekar itu terhenti seketika. Rupanya gertakan yang tak akan dilakukan Suto secara sungguh-sungguh itu sudah cukup membuat hati Sahara menjadi was-was. Kalau aku mau lolos darimu, itu adalah hal yang mudah, Sahara. Bahkan kalau aku memang niat ametu dari lawanmu, sudah kubunuh kau sejak tadi. Jadi sampai sekarang aku tidak melawanmu karena aku ingin tunjukkan bahwa aku bukan metu-metu dari pihak lawanmu. Menyerah yah jika kau bukan metu-metu. Mana mungkin. Justru karena aku bukan metu-metu maka aku memberontak. Sahara dalam, agaknya ia mempertimbangkan sesuatu dalam hatinya. Jika aku melawannya dengan kekerasan ku rasa, ilmu ku tidak cukup untuk menandinginya. Dilat dari gerakannya yang luar biasa cepat, dan kemampuannya menyembuhkan lukaku dengan tuaknya ini, maka jelaslah dia berilmu cukup tinggi, dan lebih tinggi dariku. Aku harus menggunakan siasat untuk menawannya karena agaknya ia memang metu-metu yang pandai bersandiwara sebagai orang bal-bala. Pendekar mabuk mencoba membujuk Sahara dan meyakinkan gadis itu bahwa dirinya bukan seorang metu-metu dari pantai Dahaga. Tetapi agaknya gadis itu tak mudah dibujuk dan pendiriannya tetap kokoh. Baiklah kalau begitu kau memang inginkan aku melawanmu, Sahara. Jangan menyesal jika kau celaka dalam pertarungan denganku nanti ujar Suto tegas. Sahara hanya berpikir, celaka. Dia pasti tak akan segan-segan membunuh kui sebelum hal itu terjadi, aku harus gunakan siasat untuk dapat menjeratnya. Tak pesiasat apa yang harus ku pakai? Sambil berpikir demikian, Sahara melangkah ke samping dengan pandangan metu, tetap tajam penuh waspada. Namun pandangan matanya itu sempat merike arah tanaman rambat yang berakar MLRLP tambang itu. HMM, ada akar serat setan. Kalau diakulkat dengan akar serat setan itu, maka ia tak akan dapat lolos. Sebab akar itu celaka dipakai untuk mengikat akan menjadi tambah kuat apabila orang itu ingin memerontak melepaskan diri dari lekatannya. Akar itu hanya bisa dilepaskan dengan pelan-pelan sekali atau dengan kerudu tebas dengan pedang. Tapel, bagaimana aku harus memujuknya supaya masuk perangkap dan dapat menjeratnya dengan akar itu? Terdengar suara Suto berseru dari kejauhan. Sahara, sekali lagi ku ingatkan bahwa aku sebenarnya bukan musuhmu. Aku sedang dalam perjalanan ke suatu tempat untuk temui sahabatku, SLT Rai Surga. Kembalikan bumbung tuaku yang menggantung GL pundakmu itu, sebelum aku merampasnya dengan paksa. Tubuhmu akan cedera jika ku lakukan perampasan dengan paksa, Sahara. Tleral Surga adalah menjadi tawananku juga. Sebentar lagi ia akan jalan hukuman gantung. Apa ah, L Suto Sinting tampak terkejut dengan kedua metu, terbelalak. Sahara mulai mendapat angin untuk selaatnya. Jika kau bersedia ku tawan, maka kau akan ku jadikan satu dengan Teral Surga sebelum ia dihukum gantung oleh atasan kul. Selapa atasanmu? Kau tak perlu tahu. Akanku lekat kau dan ku serahkan kepada atasanku biar dijadikan satu dengan Teraai Surga dalam tawanan nanti, Sambelhat L Sahara berkata sendiri, Aku yakin, tikal surga pastu nama seorang gadis, dan mungkin ia sedang naksir gadis itu. Padahal aku sendiri tak tahu siapa SL Teral Surga itu, Pendekar mabuk sendiri berpikir, benarkah Teraai Surga menjadi tawanannya benarkah akan berhukum gantung? Lalu, Suto pun mendekat dalam jarak lima langkah. Apa kesalahan Teraai Surga sehingga kau ingin menghukum gantung sahabatku itu? Kau bisa tanyakan sendiri padanya setelah dalam satu kamar tahanan nanti. Hati SL Pendekar tampan itu pun akhirnya berkata, Aku rasa tak mungkin Teral Surga menjadi tawanannya. Aku yakin, dia hanya ingin menjebakku saja. Mengapa ia bernafsu sekail menangkapku? Aku jadi ingin tahu siapa dia dan mau dibawa kemana jika aku sudah diikatnya nanti? Mendekatlah dan berbaliklah ke belakang. Taruh kedua tanganmu di belakang dan aku akan mengikatnya dengan akar ini. Apostrof. PS, L Sahara memotong akar tanaman rambat dengan pedangnya. Akar itulah yang dinamakan akar serat setan, yang akan menjerat semakin kuat jika tangan yang dijerat bergerak-gerak ingin loyoskan diri. Tanda petik. Soto Sintleng masih dalam memandang sambil hatinya berujar, Aku benar-benar penasaran padanya. Orang mana sebenarnya dia itu apakah dia juga tahu tentang si gadis penunggang kuda putih HMMM? Baiklah, aku akan berlagak menyerah saja, biar jelas segalanya bagiku tentang siapa dia sebenarnya. Aku akan penasaran jika sampai tak tahu siapa gadis cantik berperawakan tegar itu. Kurasa jika sampai terjadi bahaya, aku bisa atas. Sendiri walau kedua tanganku terikat, apalagi hanya diikat dengan akar seperti itu. Sekali sentak saja pasti akar itu akan putus. Sahara, ujar Soto. Aku bersedia kau tangkap, tapi kau harus berjanji akan membebaskan aku jika kau tak punya cukup bukti dalam peradilan nanti tentang tuduhan terhadapku tadi. Dan kau pun harus bebaskan Tira. Surga jika benar ya akan dihukum gantung aku tak punya perjanjian apapun. Jika kau ingin bertemu Tira. Surga, serahkan kedua tanganmu ke belakang lekas. Dengan senyum kayem, merasa ancaman itu, terlalu ringan untuk dihadapi, akhirnya Suto Sintleng pun berlagak pasrah ia memutar balik tubuhnya dan kedua tangannya dibiarkan diikat di belakang dengan akar tersebut. Ku sentakan satu kali, akar ini pasti putus. Dan tak akan tahu bahwa sebenarnya aku tak akan bisa ditangkap dengan care apapun pikir Suto Sinting saat Sahara mengikat tangannya. Suto Sinting tak tahu keistimewaan akar tersebut. Kedua tangannya terikat dan ia harus berjalan, kedua tangan itu mencoba berusaha untuk disentakan agar mengetahui seberapa kekuatan akar tersebut. Tapi ternyata akar itu justru semakin kuat menjerat. Suto coba-coba untuk loloskan tangannya, dan jeratan pun terasa kian kuat lagi ikatannya terasa mengencang dengan sendirinya, sampai sampal darah terasa tak mengalir ke telapak tangan. Celaka. Kenapa telnya jadi kencang sendiri begini makin aku bergerak makin menjeratlah. Sol akar ini. Berengsek. Rupanya ia memakai akar yang aneh untuk mengikatkan. Wah, kacau kalau begini, akar yang tak bisa diputus dengan sekali atau dua kali sentak HMMM, biarlah kul-kutlah dulu apa maunya gadis cantik bertubuh menggeirahkan itu. Sahara membawa Suto ke arah timur. Mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Sungai itu berteplan dangkal dan mempunyai air terjun cukup dingin. Hawa sejuk terasa menyegarkan tubuh, seakan udara panas DL Siangnan Bolong itu tak dapat melawan udara sejuk di sekitar air terjun tersebut. Duduk di situ sentak Sahara, dan Suto menuruti perintah itu dengan sabar. Ia duduk di atas batu setinggi betis dengan kedua kaki melenjor ke depan. Rupanya Sahara masih menyimpan sisa akar serat setan, dan kali ini sisa akar itu dipakai untuk mengikat kedua kaki Suto Sintlem. Gila! Mengapa kau mengikat kakiku juga ujar Suto sambil pandang dada Sahara yang dalam posisi agak membungkuk itu? Biar kau tak iarlahkan diri harus diikat dengan akar serat setan ini Sahara bicara sambil sibuk mengencangkan simpul ikatannya. Aku tak akan lari, Sahara. Percayalah, aku tak akan lari karena aku tak ingin menjadi buronanmu dan kau anggap matumata. Sahara diam saja ia segera menuju ke pancuran air terjun itu. Suto Sintlem sempat berseru dengan jengkel. Hel, dengar. Kalau aku mau, aku bisa menendang wajahmu saat kau mau mengikat kakiku baru saja. Tapi hal itu tidak kulakukan, bukan berarti aku tidak bermaksud jahat padamu, Sahara. Gadis itu bagaikan tak mendengar teriakan Suto Sintlem. Ia melangkah terus melompat ringan dari batu ke batu. Sampai di belakang batu setinggi perut, Sahara melepaskan pedang dari punggungnya setelah meletakkan bumbung tuak milik Suto itu. Pedang ditaruh di atas batu berdekatan dengan bumbung tuak. Demikian pula penutup dadanya yang berumbala rumbai itu, juga dilepasnya dengan cuek. Metu Suto Sintlem memandang tak berkedip. Mulutnya terbengong melompong. Ludahnya ditelan berkali-kali. Dada yang terbuka itu tampak jelas dari tempatnya. Kencang dan mulus walau berwarna coklat sawo matang. Cep ujung-ujungnya tampak jelas sekali masih ranum dan menantang. Edan. Gadis ini sudah tak waras. Buka dada di depanku begini adalah hal yang teledak waras menurut dalil manapun juga. Aduh, dadaku sendiri malah jadi sesak menahan deburan jantungku iil. Gergetan sekil aku padanya. Kayau keadaanku tidak terikat begini, ku sambar di dalam keadaan begitu. Buset pendekar mabuk mencoba ioloskan kedua kakinya. Tapi ikatan akar itu bergerak semakin kencang dan kuat. Suto Sinting dongkol sekali. Jantungnya makin berdetak-detak ketika ia melihat Sahara mengguyur tubuhnya dengan air terjun itu. Hal yang membuat dada Suto semakin sesak dan dipakai bernafas terasa sakit adalah keadaan Sahara yang melepaskan penutup bawahnya juga itu. Sayang ia memunggungi Suto SLMTLNG, sehingga metu bandel SL pendekar tampan itu tak bisa melihat jelas apa yang tadi tertutup di bagian bawah Sahara itu. Namun dengan memandang lekuk tubuh dari belakang, kemulusan punggung sampai ke pinggul, kemontokan pinggul belakang yang tampak kencang dan membusung itu, sungguh suatu siksaan batin yang sulit dipakai untuk menjerit. Dia lebih sinting dari kul geram Suto dengan nafas terengah-engah, bukan karena marah tapi karena dibakar oleh gairahnya sendiri. Gadis Toluli gadis E dan lemandi seenaknya di depan orang yang jerat begini. Menyakotkan hati. Goblok lemaki Suto SLMTLNG dengan suara gerutu yang pelan. Sebaiknya aku tak perlu memandangnya, pandang saja arah Iainle sambil Suto berpaling ke ke tempat lain menatap karimbunan pohon bambu di bawah tanggul sungai. Tapi sesaat kemudian metu itu merik ke arah Sahara. Apostrofe. SRRR. Hati pun berdeslar karena Sahara kini dalam posisi menyamping, karena ia juga perlu mengawasi tawanannya dalam keadaan tetap menguyur tubuh dengan air sejuk itu. Metu Suto sendiri segera dialihkan lagi ke arah lain. Tapi sebentar-sebentar melirik ke arah Sahara, seolah berharap agar Sahara mandinya menghadap ke arahnya. Konyol. Kenapa mataku berat ke kanan? Jangan-jangan sudah tak sehat lagi metu kananku. Maunya melirik ke kanan terus. Ah, setan belang betul gadis LM gerutuh hati Suto senting sambil sesekali menahan nafas, berusaha meredakan gemuruh DL dalam dada. Namun gemuruh itu justru terasa semakin keras, seolah-olah DL dalam dadanya ada ratusan kuda yang berlari serentak di tanah lapang. Mungkin ia bermaksud menyiksa batinku, pikir Suto sentlem. HMM, sebaiknya ku pejamkan mataku belar tak semakin tersiksa. Pendekar mabuk pun segera pejamkan metu, tapi metu kanannya masih mencoba mengintip sedikit. Sedikit sekali. Lama-lama menjadi lebar. Oh, kenapa aku mengintipnya tololia buru-buru pejamkan metu kanan kuat-kuat. Aman. Kalau begini amanlah batinku, tidak tersiksa oleh pemandangan yang titik. Loh, tapi benak kukok masih membayangkan dia telanjang dan mandi di sana. Wah, kacau. Metu, terpejam tapi pikiran membayangkannya, sama saja terselaksa juga kalau begini. Aduh, benar-benar muak aku pada keadaan seperti ini. Lama-lama aku teriak juga, biar ada orang yang mendengarnya dan datang kemari untuk menonton sahara mandi. Kunyuk betul. Entah sampai berapa baris batin Suto menggerutu dan berceloteh sendiri yang ielas hal itu dilakukannya dengan kedua metu, terpejam rapat-rapat. Ia mencoba untuk membayangkan hal-hal lain, seperti rumah badrun, orang waduk bangkai, siluman tujuh nyawa yang menjadi musuh utamanya itu, wajah sawung kuntet yang berkumis mirip kelelawar lumpuh itu dan beberapa bayangan lain yang sebenarnya sangat tak enak jika dibayangkan. Namun dengan kera begitu deburan deras dalam dadanya menjadi berkurang, lama-lama hilang. Gairah kemesraannya yang tadi berkobar kini menjadi padam, terutama setelah ia membayangkan badrun sedang melepas pakaian. Suto justru tertawa ceklekik sendiri membayangkan badrun tanpa pakaian dikejar-kejar anjing dan jatuh terpeleset karena menginjak tempurungnya sendiri. Heh, heh heh, heh, el lawa Suto mulai agak keras. Kenapa tertawa sendri lekas jalan Iagl? Sentakan itu mengejutkan Suto dan ia jadi mengeragap. Hah, el ada apa ini mengapa gelap semua? Buka matamu. Toyol. Astaga Suto SLNTLNG malu sekali. Tak sadar ia telah memejamkan matu, terlalu lama hingga tak tahu kalau Sahara selesai mandi dan sudah ada di hadapannya. Bahkan ia sampai lupa membuka matanya kembali, sehingga dunia dianggapnya gelap semua. Ketika matanya beradu pandang dengan Sahara yang sudah siap lanjutkan perjalanan dengan pedang terhunus di tangan, Suto hanya bisa cengar-cengir malu dan salah tingkah. Wuut, berat, LHAAAH, L Suto SLNTLNG terpekelak karena kagetnya ketika pedang Sahara berkelebat ke arah memutus akar serat setan tanpa lukal kaki Suto sedikitpun. Hal itu membuktikan bahwa Sahara mempunyai keahlian dalam memainkan jurus pedang yang cukup dapat handal. Cepat, jalan lagi perintah Sahara sambil mengarahkan ujung pedang ke leher Suto. HMMM, aku, aku haus sekali. Sahara, boleh minta minum tuaku. Setelah mendengus kesal, Sahara pun akhirnya tuangkan tuak ke mulut Suto, sementara Suto berlutut dengan dongakan kepala, dan membuka mulutnya lebar-lebar. HMMM, haib, haib, L Sudah, Tolol. Uhuk, uhuk, uhuk Suto SLNTLNG terbatuk-tuk. Tuak banyak yang tumpah ke wajahnya ia megap-megap karena terlalu lama menenggak tuak. Gadis E dan kau. Kau pikir alku seekor unta, bisa minum sebanyak itu buat persediaan diri jalan. Yang wajar saja, non omei Suto SLNTNG sambil didorong agar jalan kembali. Belum jauh dari tanggul, tiba-tiba Suto sintung melihat sekeibat benda kemilau melesat dari arah samping kirinya. Suto pun berteriak secara spontan. Awas, Elia melompat ke depan dan berguling ke tanah satu kali. Uhut. Kejap berikutlah sudah berdiri dengan satu kaki berlutut. Pada saat ia berguling ke tanah samar-samar didengarnya suara Sahara terpekik dengan nada tertahan. Koma akah titik. Sahara El Suto sinting terkejut melihat Sahara terluka. Sebuah senjata rahasia berbentuk bintang segi lima menancap di lengan kiri Sahara. Benda itu masuk ke dalam lengan separuh bagian. Sahara menyeringai dan mengerang panjang sambil berusaha mencabut senjata rahasia itu. Seseorang menyerangmu, Sahara. Lepaskanlah ikatanku, aku. Diam kau tuding. Sahara memakai pedangnya. Suto SLNT ingin mundur dan dalam seketika. Emosinya diturunkan sendiri ia undur sampai merapat dengan sebatang pohon. Berani lariku bunuh dari jauh kau legeram. Sahara dengan wa mulai memucat pasti racun dalam senjata rahasia itu mulai bekerja, menyatu dengan darah yang mengakhir di sekujur tubuhnya itu. Sahara, aku hanya akan, awas sentak Suto mendadak. Seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun melompat dari balik semak dengan kapak bermata dua sudah ada di tangannya. Orang itu menerjang Sahara dari belakang, kapaknya selap. Dihantamkan pada kepala gadis itu. Sahara segera berbalik, lalu bersama mundur hindari hantaman kapak orang tersebut. W.S. Perginya Sahara dari hadapan Suto membuat kapak itu terarah ke wajah Suto bersama pemiliknya yang melompat dengan ganas. Mati aku gumam Suto Sinting menegang, tapi ia segera jatuhkan badan ke kiri buuk. Tepat pada saat itu kapak orang tersebut diayunkan ke depan. Jelap. Kapak itu menghantam pohon. Kaki Suto Sinting berkelebat menendang perut orang itu sambil berbaring di tanah. Buu. Was. Orang tersebut. Rupanya kau ingin nasibmu lebih parah dari adik perguruanmu, ganda wirang. Terimalah ajalmu sekarang juga keparatlah. Sahara. Jangan titik L teriak Suto Sinting begitu meiat Sahara berlari dengan pedang siap dihujamkan ke tubuh ganda wirang. Suto Sinten buru-buru bangkit ingin menahan gerakan Sahara. Tetapi gadis itu tiba-tiba ia tuh tersimpuh dan memekik sendiri. Rupanya racun pada senjata rahasia tadi mulai tak mampu ditahannya. Racun itu membuat Sahara menjadi semakin lemas dan jantungnya melemah. Napasnya menjadi susah. Sulit diheia. Ia masih bersimpuh sambil mendekap luka di lengannya. Pendekar mabuk segera menghampirinya setelah berusaha mengambil bumbung tuaknya yang tadi jatuh saat Sahara bersaito mundur. Bumbung tuak itu dijatuhkan di L depan Sahara dengan tangan Suto masih tetap terikat ke belakang. Minum tuaku. Lekas minum sebelum racun itu mencabut nyawamu. L Sahara menahan sakit sambil berusaha mengayangbil bumbung tuak. Pada saat itu, Gandawirang berusaha bangkit dan mendekati Suto dari belakang dengan langkah gontal. Suto sedang memperhatikan Sahara, dan metu Sahara segera terbelalak melihat Gandawirang mencabut pisau yang terselip di balik bajunya. Kemudian melompat hendak menikam Suto dengan pisau itu awas. L. A-a-ah, L Sahara berusaha memekluk, tapi suaranya pelan dan lemah, bahkan dadanya terasa bagal ditikam dari dalam. Namun pemuda tampan murid L Gilatua itu segera paham maksud Sahara. Ia cepat menengok ke belakang, kemudian kakinya berkelebat menendang Gandawirang. W-u-u-ut, L Ba-a-a-kot, L tendangan kaki itu tepat kenal dada Gandawirang. He-eh Gandawirang terlempar lagi ke belakang sejauh lima langkah, membentur pohon dengan kerasnya. Du-u-urt, L. Orang berkumis tepis itu tak bisa bersuara lagi. Matanya mendel, wajahnya mendengak dengan mulut terbuka, ia jatuh terkapar dan mengejang. Darah semakin banyak yang keluar dari mulutnya. Lekas minum tuaknya seru-suto dengan tenang. Wajahnya menambahkan kecemasan yang cukup membuatnya menjadi jengkel sendiri. Sahara pun buru-buru meminum tuak itu dengan kedua tangan gemetar. Sementara itu, suara Gandawirang terdengar menyentak-nyentak bersama tubuhnya yang juga menyentak-nyentak. Buka ikatanku. Lekas, buka ikatan tanganku. Orang itu butuh bantuan ia akan mati kalau tak ninum tuakul. Buka ikatan tanganku ini. Sahara sambil suto memunggungi Sahara, tapi gadis itu tak mau membuka ikatan tangan suto. Gadis itu terengah-engah dengan pejamkan mata, tertunduk dan masih bersimpuh. Buka ikatanku ini. Sahara teriak suto dengan jengkel sekali. 5. NYAL AAP Unggun menerangi tempat mereka bermalam. Bukan gua, juga bukan rumah, melainkan alam bebas yang penuh ditumbuhi petpohonan besar dan tinggi. Di bawah pohon tinggi yang mempunyai akar pipi seperti dinding itulah mereka sepakat untuk bermalam. Apostrof. Sahara dan tawanannya masih berada di dekat AAP Unggun. Udara dingin menembus malam, tapi mereka tertolong oleh kehangatan AAP Unggun. Gadis berpakaian primitif itu duduk di atas bongkahan akar setinggi betis. Pedangnya ditancapkan di tanah samping kanannya matanya pandangi nyala AAP Unggun tak berkedip. Pendekar mabuk menyimpan rasa kagum melihat ketegasan dan keberanian Sahara lah mirip seorang prajurit perang yang tak pernah kenal kata menyerah. Dilihat dari sikap duduknya yang mirip lelaki perkasa itu, pendekar mabuk yakin bahwa gadis itu berhati baja, tak mudah terkena bujuk rayu siapapun. Prinsipnya kuat dalam melakukan suatu pekerjaan lah bagaikan karang di tengah lautan, tak gentar diterjangombak tak goyah disapu badai. Siapa sebenarnya gadis itu? Pertanyaan tersebut sering muncul di hati pendekar mabuk, bahkan sering terlontar lewat mulutnya, tapi tak pernah mendapat jawaban dari si gadis. Kacan telekannya yang keras menandakan ia tak mudah buka rahasia terhadap pihak lain, terlebih terhadap orang yang belum dikenalnya. Suto sinting pandangi gadis itu sambil sandarkan punggung di akar pipih menyerupai dinding setinggi pundaknya jika sedang berdiri. Suto duduk melonjor dengan kedua tangan tetap terikat ke belakang. Gadis itu beium mau membuka ikatan tersebut. Jaraknya dengan Suto hanya satu jangkauan. Setiap gerakan Suto selalu diperhatikan dengan lirikan penuh curiga. Wajah cantiknya tak pernah tersenyum. Bahkan kali ini ia tampak memendam rasa kesai setia Suto mendesak agar ganda wirang diberi minum tuak. Gadis itu akhirnya memang memberinya minum tuak kepada ganda wirang. Orang itu tak jadi mati, iuka dalamnya sembuh dan badannya menia di segar. Tapi ia segera larikan diri setelah pandangi Suto dengan pandangan aneh, antara dendam dan salut. Ku rasa tidak terlalu berlebihan, kata Suto kepada gadis itu. Ku lakukan hal itu karena kau telah selamatkan nyawaku dari kapak mautnya iujar sahara dengan suara seperti orang menggumam. Walahnya tetap menghadap ke depan, matanya setengah menerawang pandangi api unggun. Siapa dia sebenarnya? Saudara seperguruannya Cendragir. Pasti ia telah bertemu Cendragir yang terluka oleh sabetan pedangku itu, dan ia mencariku untuk balas, dendam. Kata-kata itu terdengar datar dan dingin. Tapi Suto sudah merasa beruntung karena pertanyaannya dijawab oleh sahara. Akan IEBIH mengesaikan hati lagi jika pertanyaan itu tidak mendapat jawaban walau diulang-ulang seperti kaset rusak. Siapa sebenarnya Cendragiri itu? Mengapa kalian sampai ingin saling membunuh? Sahara menarik nafas, lalu menghempaskannya lepas-lepas. Kedua lengannya berada di atas kedua kaki yang merenggang dalam duduknya, menapak dengan tegar seperti seorang lelaki. Jari-jari tangannya saya ing selinap antara yang kiri dengan yang kanan. Punggungnya sedikit membungkuk dengan lengan merenggang gagah. Dui aku bersahabat dengan Cendragiri. Aku sering diajak bertandang ke perguruannya. Tapi sejak ku tahu maksud persahabatan Cendragir, kami jadi bermusuhan, apa maksud dibayik persahabatannya itu? Mencoba memanfaatkan diriku. Sampai di situ sahara dalam. Tapi Suto SLN-TLNG belum puas dengan iawaban yang dianggapnya masih menggantung itu. Maka ia pun ayukan tanya lagi bersifat mendesak namun tak kentara. Kau mau dimanfaatkan untuk maksud apa? Ku rasakah sudah tahu jawabnya sambil melirik angker. Angker tapi cantik dan enak dipandang, karenanya Suto tak merasa takut atau muak. Justru ia suka dan dipandang terus wajah itu dengan senyum ketenangannya. Senyum itu makin melebar setelah ia akhirnya berkata. Kau pikir siapa aku ini? Aku tidak ada hubungannya dengan Cendragiri. Tapi kau punya hubungan dengan Ratu Sendang Pemuas. Dan perempuan itu juga mempunyai maksud yang sama dengan Cendragiri sahut sahara dengan kata-kata cepat, nyerocos, tegas, berkesan menuduh. Setelah memandang senyum tawanannya justru semakin melebar, sahara palingkan pandang ke depan, ke arah api unggun lagi. Namun suaranya terdengar tetap datar sebagai kelaniutannya rocosnya tadi. Tugasku adalah menggagalkan orang-orang sepertimu. Wimet-metu sepertimu memang pantas dihukum mati. Tapi bukan aku yang menentukannya. Selama masih bisa ku tangkap dan ku bawa ke peradilan, akan ku tangkapi. Tapi kalau tidak bisa ku cabut nyawanya peradilan mana pancing Suto. Tapi gadis itu tak menjawab. Ia justru lanjutkan kata-katanya yang tadi. Kai Ao Cendragiri bukan bekas sahabatku. Sudah ku bawa ia ke peradilan dan pasti ku yatui hukuman mati jika ku beberkan maksudnya diperadilani. Peradilan mana? Pertanyaan itu hanya dijawab dengan pandangan sinis dari metu indah yang berkesan galak itu. Wajah cantik tersebut juga semakin tampak sangar, seperti pembunuh berdarah dingin. Suto Sintung salah tingkah sesaat setelah adu pandangan metu selama tiga laana pasia baru bisa bersuara lagi setelah Sahara alihkan pandangan matanya ke api unggun. Mengapa kau begitu yakin kalau aku metu-metu dari pantai dahaga el? Aku pernah melihat wajahmu sebagai pendamping ratu sendang pemuas. Dahi Suto Sinting berkerut, ia buru-buru memprotes tuduhan itu. Aku belum pernah kenal dengan ratu sendang pemuas. Mendengar namanya saja baru beberapa hari ini. Mataku tak bisa dikeiabui. Walau saat itu kulihat ia bersama rombongannya dari kejauhan, tapi aku ingat betul kau berada di samping ratu sendang pemuas. Kalian sama-sama menunggang kuda bersebelahan, sementara orang-orangmu membantai habis perkampungan orang sakih. Orang apa? Orang sakit. Orang sakih Sahara sedikit menyentak sambil melirik pendekar mabuk. Gadis itu memang belum tahu bahwa pemuda yang bersamanya adalah pendekar mabuk yang namanya sudah bukan asing lagi di rimba persilatan itu. Agaknya ia juga belum mengenai nama pendekar mabuk, sehingga sikapnya masih dingin-dingin saya ketika Suto Sintleng menyebutkan gelarnya. Baru sekarang ku dengar nama orang sakih, tentunya melihat perkampungan orang saklepun aku belum pernah. Gadis itu melirik sinis tanda tak percaya. Tanda seru. Sahara, apakan kau pernah mendengar nama pendekar mabuk? L. Sahara diam salah. Cuek. Entah cuek atau budek, yang jelas ia tidak memberi reaksi apa-apa. Suto Sinting merasa heran dalam hatinya. Tapi lah coba memancing reaksi si gadis dengan ian lutkan kata-katanya tadi. Akulah orang yang bergelar pendekar mabuk, murid dari si gila tuak dan bida dari jalang. Aku tidak ada hubungannya dengan pihak pantai dahaga atau ratu sendang pemuas. Pendekar mabuk adalah pendekar mabuk, bukan pendekar pendamping ratu sendang pemuas. Gadis itu memang menieng ke ikan sekali. Ia tak dengarkan kata-kata Suto. Ia justru merapatkan punggungnya ke akar pitih di sebelah kanannya, lalu mengambil posisi slap-slap untuk tidur. Kini di sebelah kirinya adalah bumbung tua Suto, dan sebelah kanannya pedang yang sudah tidak ditancapkan ke tanah lagi, melainkan digeletakan di tanah dekat dengan tangannya. Konyol geram hati Suto Sinting sambil hembuskan napas ke jengkelannya. Gadis itu lonjorkan kedua kakinya dengan satu kaki lagi terlipat tegak. Duduknya menghadap ke arah Suto, dengan sedikit merebah. Maksudnya sewaktu-waktu matanya terbuka dapat melihat gerakan tawanannya. Tapi Suto Sinting merasa sengaja depameri pemandangan yang mendebar kain jantung lelakinya. Rumbai-rumbai penutup bagian dada dan bagian bawah sengaja dihadapkan ke arah Suto, seakan menantang sekali, sehingga napas Suto pun mulai memberat. Berengsek gerutu Suto dalam hati sambil palingkan pandang ke arah api unggun daripada api gairahnya sendiri yang berkobar akibat menatap ke arah si gadis. Sebab apa yang tertutup oleh pakaian rumbai-rumbai tampak mengintip sedikit, seakan melambai-lambai dan cengar-cengir menggoda keuslan hasrat seorang lelaki. Kalau saja tangan Suto tak terikat, ingin rasanya ia menjepretnya dengan karat gelang. Siapa yang bernama Ratu Sendang Pemuas itu sebenarnya mengapa dia yakin betul kalau aku waktu itu ada di sarm peleng seng ratu? Apakah seng ratu punya pengawal yang mirip aku pikir Suto Sintung sambil alihkan perhatiannya agar tidak tertuju kepada posisi tidur SL gadis yang menggoda sekali itu? 0, ya, bicara tentang Ratu Sendang Pemuas, berarti dia uga tahu tentang gadis penunggang kuda putih. HMM, apakah dia yang dimaksud gadis penunggang kuda putih jika bukan dia, apakah ada hubungannya dengan Cinder Girl? Rasa penasaran yang mengusik hati lius segera dilontarkan dengan suara sedikit keras agar gadis itu tak jadi tertidur lelap. Sahara, baru disebut namanya saja ia sudah membuka matanya walau tak seluruhnya. Ini menandakan bahwa ia tidak mudah tertidur nyenyak dan kewaspadaannya masih terjaga. Apakah kau juga tahu tentang gadis yang dicari-cari oleh Ratu Sendang Pemuas itu tanya? Suto senting dan membuat Sahara makin merem buka mati seluruhnya. Suto menyambung kata, sekitar dua hari yang lalu, aku singgah di desia bumi rela. Malam itu ada keributan dan aku berhasil mengatasi. Orang-orang waduk bangkai yang mengaku dibayar oleh seorang Ratu Bemama Ratu Sendang Pemuas, telah menyiksa wakil lurah desa tersebut hanya untuk mencari tahu seorang gadis penunggang kuda putih. Sahara tegakan duduknya. Matanya sedikit iabih lebar dari biasanya. Tatapan matu itu terasa tajam menembus jantung Suto. Aku tidak tahu gadis mana yang dimaksud, dan siapa orangnya. Tapi aku penasaran sekail. Sebab seorang temanku juga sempat hampir dianiaya oleh tiga orang yang diduga dari Kadipatan Lohmina, karena ketiga orang itu ingin tahu tentang gadis berkuda putih. Gadis itu diam saya. Diam sambil menatap tak berkedip ke arah Suto Sinting. Tentu saja ini itu membuat Suto menjadi salah tingkah dan terheran-heran. Akhirnya ia tersenyum canggung sambil berkata, Baiklah kalau kau tak bersedia bicarakan tentang gadis berkuda putih itu. Lupakan saja pertanyaanku. Tidurlah lagi kalau kau memang sudah mengantuk. Aku tak akan lari, sekalipun aku nanti berhasil lepaskan ikatan tanganku. Silakan tidur, lagi. Kau kelihatannya letih sekail hari ini. Sahara justru mendekati Suto dengan duduk di tempat semula, tapi kali ini tidak menghadap ke arah api unggun, melainkan langsung menghadap ke arah Suto Sinting. Pedangnya digenggam dengan tangan kanan dan ditancapkan di tanah tidak terlalu dalam. Apakah kau pernah melihatnya? Melihat orang-orang waduk bangkal, maksudmu oh, tentu saja aku pernah melihatnya sebab aku yang melihat gadis penunggang kuda putih sentak. Sahara memotong kata-kata Suto Sinting. Yang dipandang hanya nyangir malu. Belum. Aku justru penasaran dan ingin melihatnya. Lebih tepatnya, ingin mengetahui siapa gadis itu dan mengapa dicari-cari oleh ratu sendang pamuas maupun orang kadipatan lohmina. Apakah, apakah kau penunggang kuda putih itu Suto Sinting ganti bertanya sebagai pemancing percakapan tersebut. Sahara kenduran ketegangannya dengan hembusan napas panjang. Ia berpaling ke kanan, menatap api unggun yang hampir redup itu. Ia justru. Sempatkan diri menambahkan kayunya dan nyala api semakin terang kembal. Apa yang kau dengar dari orang-orang itu tangis sahara sambil mundur dari tepian api unggun, ia duduk kembali ke tempat semula. Orang-orang desa bumir jata ada yang melihat gadis penunggang kuda putih, tapi seorang sahabatku. Yang kumaksud, apa yang kau dengar dari para pencari gadis penunggang kuda putih itu potong sahara agak jengkel. Mereka tak banyak bicara. Hanya menanyakannya pada beberapa penduduk desa, dan memaksa wakil lurah untuk mengakui melihat gadis penunggang kuda putih. Lebih dari itu aku tak tahu apa-apa tentang gadis tersebut. Tapi, jujur saja ku katakan padamu, aku memang ingin tahu tentang gadis itu. Untuk apa kau ingin tahu jika kau memang bukan metu-metu dari pantai dahaga? Hanya sekadar ingin tahu saja. Semula masalah itu memang sudah ku lupakan. Tapi berhubung kau menyebut nama ratu sendang pemuas, lalu renuduhku sebagai metematanya, maka aku aditeringat lagi dan rasa penasaranku untuk mengetahui siapa gadis itu mulai tumbuh iagitan datanya. Sahara diam kembali. Kali ini ia merenung dan membiarkan dipandangi oleh pendekar mabuk. Hati kecil. Soto mengatakan, gadis penunggang kuda putih bukan Sahara. Karena Sahara tampak sedang, memikirkan gadis penunggang kuda putih iuga. Apakah kau tidak bisa jelaskan tentang gadis itu? Sahara-Sahara memandang dengan metu, tak berkedip, kepaya sedikit tertunduk. Bola matanya bagus sekali saat ia memandang dengan posisi seperti itu. Soto tambahkan kata, hati kecilku mengatakan, gadis itu menghadapi kesulitan yang timbul dari beberapa pihak. Agaknya aku perlu membantunya jika ia gadis baik-baik, ia gadis bal-bal sahut Sahara dengan cepat. Dan sedang menghadapi kesulitan. Kurasa memang begitu, jawab Sahara tegas, tanpa senyum sedikitpun. Apakah dia cukup mampu menghadapi kesultan itu? Kurasa, Sahara tampak ragu, tapi segera paksakan diri untuk tegas kembali. Kurasa ia cukup mampu hadapi kesulitan apapun. Syukurlah kalau begitu, Soto manggut-manggut kecil. Apakah dia sahabatmu pancing Soto? Dia lebih tinggi daripu. Dahisi murid gila tuak itu berkerut tayam. Maksudmu lebih tinggi dalam hal apa? Sahara hembuskan napas panjang lagi. Lupakan tentang jayal aku mau tidur. Esok pagi kau harus jalan lagi menuluh ke peradilan. Setelah bicara begitu, Sahara geser mundur dan sedikit merebah bersandar akar, posisinya seperti tadi lagi. Kali ini Sahara tidur dengan memangku pedangnya. Tangan masih tetap berada di gagang pedang walau tak menggenggam kencang. Sebenarnya saat itu adalah saat yang mudah bagi Soto Sinting untuk melarikan diri, atau melumpuhkan Sahara dengan jurus napas tewakstannya. Tapi Soto tak mau lakukan juga. Hatinya justru merasa iba melihat gadis itu tidur dengan kepala miring ke kiri. Seluruh ucapan gadis itu dicerna kembali dalam benak Soto lalu kesimpulan di batin Soto mengatakan, Sahara adalah seorang prajurit. Setidaknya seorang anak buah yang punya nilai pengabdian cukup besar dan berani pertaruhkan nyawa demi atasannya. Jika ia mengatakan bahwa gadis penunggang kudap putih itu lebih tinggi darinya, apakah itu berarti dia adalah anak buah si gadis penunggang kudap putih tersebut? Tanya Soto dalam hatinya sendiri. Apakah aku akan diserahkan kepada titik si gadis penunggang kudap putih itu? Jika benar begitu, sebaiknya kuikuti saja apa maunya biarlah aku jadi tawanannya karena aku ingin jumpa dengan gadis penunggang kudap putih itu dan ingin tahu persoalan yang sebenarnya. Lebih-lebih aku dituduh sebagai matumater ratu sendang pemuas, setidaknya aku ingin dapat berhadapan dengan orang yang bergelar ratu sendang pemuas itu. Soto Sinting akhirnya redupkan mata. Ia juga ingin tidur daripada buka matu dan tersiksa batinnya melihat pemandangan yang ada di depannya, paha mulus, dada seksi, pinggul menggiurkan, BLBLR mengemaskan, dan semua itu memang sengaja dipamerkan sebagai siksaan bagi sentawanan. Namun baru saya Soto pejamkan mata, lah mendengar suara langkah yang mencurigakan. Langkah itu seperti bukan langkah hewan, tapi langkah manusia yang mengendap-endap. Ada yang mendekat kemari. Sepertinya berasal dari arah belakang Sahara Elpikir Soto, kemudian dengan gerakan pelania menggulingkan batu. Sebesar genggaman dengan kaki kirinya. Batu itu bergulir dan kini berada di atas telapak kaki kanannya. Ia masih berlagak memejamkan mata, namun sebenarnya mata itu tak tertutup rapat. Ia masih bisa melihat gerakan orang yang memang muncul dari pohon belakang Sahara. Oh, seorang lelaki lebih tua dari ganda wirang. HMM, badannya besar, kunisnya tebal, pakaiannya serba hitam, wajahnya tampak bengis. Tapi nyalinya kecil sekai IOOH, dia membawa pesau L. Lelaki yang diintai Soto itu berikat kepala merah dengan rambut ikal tak sampai bunda. Ia menggenggam pisau bergagang dari gading. Panjang mata pesau sekitar dua ingkal. Bentuknya hampir seperti badik besar, ujungnya runcing. Orang itu mengendap-endap dari belakang Sahara lah berlindung di balik akar pipi seperti dinding itu. Padahal akar itulah yang dipakai bersandar Sahara. Ia memandang Soto beberapa saat. Kemudian setelah merasa yakin bahwa pemuda yang dipandangnya juga tertidur, ia memperhatikan Sahara dari balik akar itu. Kejap kemudian, tangan yang menggenggam pisau itu terangkat ke atas. Ia ingin menikamkan pisau itu di dada Sahara, atau mungkin sasarannya Ieher Sahara. Ketika pisau itu mau diayunkan ke bawah, kaki Soto Sinting segera berkelebat menendang. Batu yang ada di atas telapak kaki itu melayang cepat sekali. Wut, praak, i, akau, o, l orang itu memekik keras karena kepalanya terkena batu tersebut. Kepala itu langsung bocor dan mengucurkan darah sedangkan batunya jatuh di pangkuan Sahara. Orang itu sendiri terpeanting menggei oyor ke belakang. Sahara segera bangkit ia amat terkejut melihat wajah orang itu berlumur darah. Tapi agaknya ia masih kenali siapa orang bertubuh besar yang berusia sekitar 40 tahun itu. Soet, L. Sahara segera acungkan pedang di dada orang yang berdiri terpojok sudut kedua akar yang mirip bilik itu. Buang pesaumu! Krakaro gertak Sahara dengan suara dan sikap tampak kalem tapi sedingin seorang pembunuh tak kenal ampun. H... 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 R... R... G... G... I. Krakaro menggeram ganas, giginya saling mengegei kuat. Pisaunya tak dibuang ia bahkan gerakan kakinya menendang tangan Sahara dengan gerakan cepat. Be-a-at-pia-a-ak, i tangan Sahara tersentak ke atas. Ujung pedangnya menggores sedikit di dada Krakaro membuat baju. Hitam orang itu robek dan kuih dadanya tampak berdarah karena goresan. Namun ia tak peduli dan bahkan segera menghujamkan pisaunya ke perut Sahara dengan suara mengerang mirip singa ganas. Ha-a-arg. Sahara lompat ke belakang hindari jangkauan tangan Krakaro. Gadis itu segera memutar tubuh menjadi memunggung Krakaro yang mengejar, lalu pedang Sahara menyelingap ke belakang. Wu-ut. C-r-u-up. A-a-a-ak. Krakaro mendelk, ui-u hatinya ditembus pedang. Sahara yang dihujamkan ke belakang dengan satu tangan, sementara tangan yang kiri terangkat ke atas menjaga keseimbangan. Pedang itu nyaris tembus ke punggung Krakaro karena hentakan tangan Sahara cukup kuat dan tepat pada sasarannya. Oha, kenapa harus dibunuh Gumam Suto Sinting agak menyesal Sahara mencabut pedang dari ulu hati Krakaro. C-r-u-up. Wajah gadis itu tetap tampak dingin. Krakaro jatuh ke belakang, tersandar batang pohon kemudian melorot ke bawah dengan mulut terbuka dan nyawa melayang entah kemana. Suto Sinting hembuskan napas ya kurang setuju dengan tindakan Sahara. Tapi setelah dipikir pikimia, Sahara sudah cukup bijak, menyuruh Krakaro membuang senjatanya tapi Krakaro nekat. Akhirnya Sahara ambil tindakan tegas. Dengan apa kau membocorkan kepalanya? Tadl-el tanya Sahara sambil dekati Suto Sinting. Dengan batu di atas kakiku, jawab Suto apa adanya. Hem, el Sahara manggut-manggut. Kalau begitu aku harus hati-hati dengan kakimu. Suto Sinting tersenyum getir. Dia adalah Krakaro, metu-metu dari Lereng Curam. Dia juga punya maksud yang sama dengan ratumu, si sendang pemuas. Lereng Curam Suto Sinting menggumam bernada heran. Ia pernah mendengar nama tempat tersebut. Ingatannya segera berputar dan akhirnya temukan sebuah nama yang pemah disebutkan oleh tirai surga, yaitu nama perguruan pintu neraka dan nama ketuanya, S.L. Beruang Iblis, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Dayam Pelukan Musuh. Sebagai metu-metu, tebing curam, ia layak mati karena tak mau menyerah tegas Sahara sambil membersihkan pedangnya yang berlumur darah Krakaro memakai dedaunan. Aku pernah mendengar nama tempat itu. Kalau tak salah di sana ada perguruan yang bernama Perguruan Pintu Neraka, ketuanya berjuluk si Beruang Iblis. Kau sahabat Beruang Iblis L. Lujar Sahara penuh curiga. Aku hanya pernah mendengar nama itu dari sahabatku yang menjadi musuhnya. Aku pernah berjanji padanya untuk membantu menumbangkan si Beruang Iblis karena itulah aku menuju ke Bukit Sawan untuk temui sahabatku itu. Tapi kau menangkapku dan menawanku begini. Sahara acuh saja dengan keluhan itu ia bahkan berkata sambil bersihkan pedangnya lagi dengan dedaunan. Sudah yang keempat kail ini Beruang Iblis gagal mengirimkan utusannya untuk menjadi pencuri laknat apa yang ingin dicurinya tanya Suto, tapi pertanyaan itu tak mendapat jawaban. Sahara justru mengatakan hai yang membuat Suto jadi kesal hati. Iyagi. Ku rasa kau memang orangnya Ratu Sendang Pemuas, sebab kau kenal dengan si Beruang Iblis dan tahu persis nama perguruannya. Ku dengar kabar. Beruang Iblis sedang merencanakan untuk bergabung dengan pihak Ratu Sendang Pemuas. Mereka akan membentuk persekutuan busuk untuk menyerang kami. Benar, bukan. Mana ku tahu Suto bersungtet sungut. Tak usah berpura-pura lagi di depah Kui Gumam Sahara yang membuat hati pemuda tampan itu semakin jongkol. Sahara tak pernah memberitahu akan dibawa kemana tawanannya itu. Seng tawanan hanya bisa memendam kedongkolan dalam hatinya. Mau tak mau ia tetap harus meiangkah mengikuti perlentah Sahara. Gadis itu sepertinya tak pernah tahu berterima kasih. Sudah tiga kali nyawanya diselamatkan oleh pendekar mabuk, namun masih tetap menganggap pendekar mabuk adalah matematanya Ratu Sendang Pemuas. Sahara berjalan di belakang Suto. Setiap ingin membelok ke kiri atau ke kanan, Sahara hanya berseru keluarkan perintah dan Suto melakukannya. Anehnya, sejak peristiwa malam kematian Krakaro, gadis itu semakin menjadi gadis pendiam. Beberapa pertanyaan Suto tak dijawabnya. Kalau toh ia mau menjawab, hanya satu-dua kata saja. Mengapa kau jadi pendiam, Sahara? Pertanyaan itu pun tak dijawab. Sahara hanya keikwarkan kata perintah, jalan terus Suto Sinting terpaksa melangkah lagi. Namun kali ini iangkahnya diperiambat ketika meiwati kaki perbukitan yang merupakan tanah tandus tak berpohon itu. Kelambatan langkah Suto Sinting diakukan karena ia melihat beberapa orang berdiri di perbukitan yang tak seberapa tinggi itu. Jarak mereka satu dengan yang lain sekitar 30 iangkah. Namun sikap mereka berdiri yang memandang ke arah Suto Sinting mengundang tanda tanya sendiri di dalam hati si pendekar mabuk. Orang-orang di atas perbukitan itu diam tanpa lakukan tindakan apapun. Padahal mereka bersenjata, pedang, tombak, ada pula yang bersenjata cambuk. Suto Sinting melangkah sambil memperhatikan mereka, sehingga punggungnya didorong oleh Sahara dengan agak kasar. Ayo, cepati. Tunggu sergah Suto. Apakah kau tak meihat orang-orang di atas perbukitan itu? Itu bukan urusanmu. Tapi mereka mengawasi kita. Mereka orang suku sakih. Penjaga perbatasan. Ayo, jalan terus. Suruh Sinting didorong iagi, terpaksa melangkah kembali. Orang sakli jadi sakli itu nama suku? Sahara diam saja, matanya memandang ke arah orang-orang di atas perbukitan itu. Jika mereka dari suku sakli, iantas kau dari. Suku apa imabayoi jawab sahara pelan dan datar, matanya tak mau memandang Suto Sinting. Padahal saat itu Suto Sinting terperanjat mendengar nama suku mabayo. Ia ingat cerita badrun tentang suku mabayo. Cerita yang didengarnya hanya sepintas itu ternyata sekarang meniadi sangat berguna bagi pendekar mabuk. Jadi, iadul kau adalah masyarakat dari suku mabayo yang tinggal di hutan malaikat itu ii. Sahara tidak menjawab. Wajahnya tampak keras, penuh ketegasan dan bersikap cuek. Sementara itu ingatan Suto kembali menyusuri kata-kata badrun tentang gadis penunggang kudep putih yang berasal dari suku mabayo. Sekarang bisa ku tebak, kata Suto. Kau adalah sahabat gadis penunggang kudep putih itu. Sebab menurut penjelasan sahabatku, gadis penunggang kudep putih itu berasal dari suku mabayo benar, bukan idesak Suto. Tapi metu Sahara hanya memandang dingin, mulutnya membungkam tanpa sepatah katapun. Wajahnya tetap kelihatan cantik dua galak. Mereka tiba di tepi sungai. Sahara diperintahkan Suto Sinting untuk seberangi sungai. Aku tak bisa berenang menyeberang kalau ikatan tanganku tak kau lepaskan, ujar Suto beralasan padahal ia bisa menyeberang sungai tanpa harus berenang. Dengan melompati di daunan atau benda apa saja yang mengambang di permukaan air, lurus perlengan tubuhnya dapat dipakai untuk menyeberangi sungai. Tetapi ia sengaja berlagak bodoh agar ikatan tangannya dilepaskan. Sahara bukan gadis yang mudah dikeiabuh. Sekalipun ayasan Suto masuk akal, tapi ia tetap tidak mau lepaskan akar pengikat kedua tangan itu. Tanpa diduga-duga Sahara melepaskan totokan ke tengkuk Suto. Dek es, el totokan itu melumpuhkan seluruh auratsi pendekar mabuk, dan membuat pendekar mabuk menjadi tak berdaya. Terkulal lemas dalam keadaan masih sadar, masih bisa memaki dalam hatinya. Dengan sedikit gunakan kekuatan tenaga dalam, gadis itu mengangkat tubuh pendekar mabuk dan memanggulnya. Kemudian ia menyeberangi sungai tersebut dengan lakukan lompatan-lompatan perlengan tubuh dari ujung-ujung batu yang tersumbul dari kedayaman air. Tap, 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 el. Sampai di seberang sungai ia tidak lepaskan totokannya. Suto tetap berpanggulnya dan dibawanya lari. Gerakan larinya cukup cepat dan dalam waktu singkat ia sudah sampai di perkampungan suku Mabayo di kedalaman hutan malaikat. Totokan pun segera dilepaskan. Suto Sinting bergegas bangkit terduduk. Sahara segera mencengkeram baju Suto dan menarik ia ke atas agar Suto Sintem berdiri. Pendekar mabuk terbengong pandangi orang-orang perkampungan suku Mabayo itu. Ternyata kaum wanita lebih banyak daripada kaum lelakinya. Para wanita suku Mabayo mengenakan pakaian minim seperti yang dikenakan sahara. Mereka berkut coklat sawo matang dan rata-rata kaum wanitanya bertubuh indah. Tinggi, padat, berisi, dan masing-masing mempunyai dada yang montok. Wajah mereka pun hampir mempunyai kecantikan yang seimbang, hanya berbeda cara kecantikannya. Kaum wanita suku Mabayo mempunyai hidung mancung-mancung dan alis iebat namun tumbuh dengan rapel. Meti mereka bening-bening dan berbulu metelentik, seperti mati sahara. Rambut mereka keriting semua. Keriting kecil-kecil, halus sekalinya ristak kentara keritingnya. Namun potongan rambut mereka berbeda-beda. Kaum lelakinya berperawakan tegap dan gagah. Namun yang memiliki ketampanan seperti Suto Sintleng tidak ada. Umumnya ketampanan meka tergolong cukup lumayan. Berkulit gelap dan berdada bidang, namun yang sekekar Suto Sinting tak ada. Hanya tinggi tubuh mereka memang rata-rata seukuran tinggi tubuh pendekar mabuk. Suku Mabayo gumam hati Suto Sinting. Rupanya disinilah akhir perjalananku sebagai tawanan, sambil meti Suto Sinting pandangi rumah-rumah yang berbentuk kerucut terbuat dari rumbia. Menurut perkiraan Suto Sintleng, perkarempungan itu terdiri dari sekitar 20 sampai 30 rumah. Mereka berkelompok, sehingga satu dengan yang lain mudah saling berhubungan. Jarak dari rumah ke rumah sekitar 4 langkah. Nanun mereka mempunyai tanah lapang yang tak berpohon kecuali tatanan rumput, itu pun tak sesubur rumput di tempat lainnya. Rumah-rumah itu dibangun menge-iing tanah lapang yang luasnya separuh lapangan boya itu. Di tengah tanah lapang ada tanah yang menggunduk tak seberapa tinggi, kira-kira hanya setinggi satu belitis. Di tengah gundukan itu ada tiga tiang tinggi sebesar pohon pinang. Suto tak mengerti apa kegunaan tiang itu. Yang jelas, kini ia sedang menjadi pusat perhatian hampir seluruh penghuni perkampungan suku Mabayo. Wajah para wanita yang memandangnya berkesan dingin dan sinis. Tiga orang bersenjata pedang di punggung hampir di sahara yang masih mencekal lengan pendekar mabuk. Ketiga wanita yang mendekat itu tampak berusia sedikit iebih tua dari sahara, sekitar 28 tahun satu orang dari mereka berambut pendek seperti potongan lelaki. Satu lagi berambut panjang namun diguyung ke atas dengan sisanya berjuntai seperti ekor kuda. Yang satunya mempunyai rambut sepundak namun bagian depannya pendek sekali. Wajah mereka cantik-cantik dengan bibir sensuai dan berwarna merah ranum. Tetapi dari sorot matanya mereka tampak tegas-tegas dan punya wibawa tersendiri. Siapa yang kau bawa ini, sahara? Aku menangkap metu-metu dari pantai dahagia orangnya si sendang pemuas. Yang tengah maju dekati Suto Sinting. Tangannya segera mencengkeram dagu Suto dengan kasar hingga mulut Suto monyong ke depan. Suto Sinting sempat kaget dan mendelik tegang. Ingin rasanya ku hancurkan wajah tampanmu. Jahanam geram wanita berambut cepat itu dingin penuh kebencian tercurah di wajahnya. Madersha, jangan sentuh dulu dia ujar si rambut sepundak. Biar Seng Ketua yang tangan li. Benar, Madersha. Kita tunggu saja kedatangan Seng Ketua, timpali yang rambutnya digulung ke atas dan mengenakan kalung manik-manik putih kecil. HMMH wanita yang bernama Madersha itu meiepaskan cengkeraman tangannya hingga wajah. Suto tersentak ke kiri ia pun mundur ke tempat semula. Aku bukan matematal sahara yang salah paham dan tutup mututmu bentak Madersha sambil menuding dengan kasar. Wanita yang rambutnya digulung naik itu berseru memanggil seseorang Sambu, Sambu, seorang pemuda sebaya dengan suto berlari menghadap wanita itu. Sikap berdirinya tampak menghormat dan wajahnya penuh kepatuhan. Pemuda itu hanya kenakan ceiana dari kuit binatang warna hitam, berbentuk seperti rok yang sangat mini. Rambutnya kereting lembut sepanjang pundak. Ikat ke payah dari tali biru. Sambu, ikat dia di tiang tengah. Baik, Barana jawab Sambu dengan patuh. Kemudian ia menarik suto sinting dan membawanya ke tiang di atas gundukan tanah itu. Suto sinting tak mau merontak karena hanya akan bikin tuduhan semakin berat ia menurut, saja dengan kalem, tangannya masih terikat di belakang. Sebelum itu suto mendengar wanwa yang dipanggi Sambu dengan nama imang berbicara kepada wanita yang berambut sepundak tapi bagian depannya pendek sekali itu. Siapkan tiang gantungan, jemda. Apakah dia sudah pasti dijatuhi hukuman gantung L? Persiapkan saja es regah lemang. Maka wanita yang ternyata bernama jemda itu pun segera memanggi beberapa pemuda dan beri perintah untuk persiapkan tiang gantungan. Pendekar mabuk terikat di tiang tengah. Tali pengekatnya bukan dari akar serat setan tapi dari jenis tali rami berukuran besar, mirip tambang kapal. Kedua tangan suto masih tetap terikat dengan akar serat setan. Ia menjadi bahan tontonan para penduduk perkampungan suku Mabayo itu. Ada yang secara terang-terangan menonton, ada yang sambil lakukan kesibukan dari depan atau samping rumah mereka. Dua orang pemuda sebaya dengan suto menjaga di kanan-kiri membawa senjata tombak yang panjangnya melebih tinggi tubuh suto sinting. Sementara itu, jenda, emang, madersya, sahara, dan beberapa wanita berpedang berkumpul di seberang tanah gundukan itu. Mereka saling berkasak-kusuk dengan wajah-wajah tegang. Suto sinting memperhatikan sekeliling tempat itu sambil sesekali menatap ke arah para wanita berpedang. Aneh. Tak ada orang tua DL sini. Rata-rata mereka berusia sebaya dengan sahara. Setua tuanya hanya seperti madersya Lujar Suto sinting dalam hatinya. Kelihatannya kaum wanita lebih berkuasa di sini, sedangkan kaum lelakinya patuh dengan perintah kaum wanita. HMMM, tak kulihat juga ada anak-anak di sini apakah mereka perempuan-perempuan mandul atau mereka sengaja tidak kawini. Sekali lagi Suto mencari sosok anak-anak dengan pandangan matanya, namun ia tak temukan satu anak pun. UAIA paling muda yang ditemukan melalui pandangan matanya ada Yuh berusia sekitar 17 tahun. Sepertinya mereka tidak mengenai hubungan suami-istri, pendekar mabuk kembali membatin. Tampaknya mereka tak mengenal kemesraan. Tak ada yang kelihatan tertarik padaku baik secara mencuri pandang atau terang-terangan. Aneh apakah mereka perempuan-perempuan dingin i perempuan-perempuan tak mengenal cinta dan kemesraan. Memang aneh kehidupan orang-orang suku Mabayo itu. Biasanya, di mana saja Suto muncul selain ada wanita yang menaruh perhatian khusus kepadanya. Satu dua wanita akan menampakkan rasa terpikatnya terhadap ketampanan atau kegagahan pendekar mabuk. Tapi agaknya hal itu tidak berlaku di perkampungan suku Mabayo. Mereka tak kelihatan ada yang tertarik dengan ketampanan atau kegagahan Suto Sinting. Alangkah gersangnya, pikir Suto. Alangkah sepinya kehidupan yang tak mengenal cinta dan kemesraan. Lalu, lalu bagaimana cara mereka berkembang biak apakah melalui penyerbukan? Ah kok seperti tanaman saja tak mungkin itu. Layu, apakah mereka tidak ingin melestarikan kehidupan sukunya? Aneh sekali. Baru sekarang aku bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal kemesraan sama sekali. Mereka dikatakan kolot ya tidak, dikatakan tidak ya koyot. Seharusnya mereka beranak cucu agar penerus keturunan suku Mabayo tetap ada pendekar mabuk mencoba menangkap percakapan mereka dengan menggunakan jurus sadap suara. Tetapi ia justru bingung sendiri, karena mereka bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pendekar mabuk. Rupanya mereka mempunyai bahasa sandi tersendiri, atau bahasa daerah yang belum pernah didengar oleh Suto sebelumnya. Sampai menjelang sore, Suto Sinting dibiarkan terikat di tiang tanpa diberi makan ataupun minum. Bahkan diajak bicara pun tidak ia mendahului mengajak bicara kedua penjaga bersenjata tombak itu, tapi tak satu pun ada yang menjawab. Bahkan memandangnya pun tidak. Baru saja Suto Sinting ingin berteriak supaya menarik perhatian mereka dan diajak bicara, Tapi tiba-tiba niatnya ditangguhkan karena perhatiannya terpusat pada suara derap kaki kuda yang makin lama semakin jelas. Sahara, Imang, Madersha, dan wanita-wanita perpedang lainnya segera bubar, Mereka membentuk barisan berjajar di sepanjang jalanan depan tempat Suto diikat itu. Kejap berikutnya, pendekar mabuk bagal terhipnotis di tempatnya. Wajahnya menegang, matanya terbelalak, mulutnya terngana, napasnya tertahan, tenggorokan tersumbat, dan burung pun terbang. Burung di rumputan terbang karena derap kaki kuda mendekatinya. Kuda itu adalah kuda putih. Penunggangnya seorang gadis cantik berambut, sebagian di konde di tengah kepala, sisanya merlap sepunggung. Rambut itu bergerai-gerai karena sentakan kuda putih yang ditungganginya. Gadis, gadis penunggang kuda putih gumam hati pendekar mabuk dengan lidah masih keluh. Sahara dan para wanita berpedang tundukan kepala menyambut kedatangan gadis berkuda putih itu. Kedua penjaga di kanan-kiri Suto Sinting juga tundukan kepala walau tugasnya berbeda, karena orang-orang IA-nya pun memberi hormat dengan kera yang sama. Seluruh kesibukan dihentikan sesaat hanya untuk menyambut kedatangan gadis penunggang kuda putih. Oh, rupanya dia kepala sukunya gumam hati. Suto Sintleng masih belum bisa kedipkan mata. Pantas Sahara pernah bilang bahwa gadis itu lebih tinggi darinya, rupanya karena gadis itu kepala sukunya maka Sahara tak berani sebutkan sembarangan. Mada Syah dan Jendah segera pegangi tali kekang kuda saat kuda berhenti tepat di depan surah Sinting. Gadis cantik itu lemarkan tatapan matanya ke arah Suto hingga beberapa saat. Suto Sinting berdebar-debar dan muayai sadar dari tertegunnya, ia sayah tingkah dan segala yang dipandang terasa serba sayah. Sesaat kemudian gadis itu pun turun dari atas kuda, tapi masih tetap memandang ke arah pendekar mabuk. Bahkan ia berjayan dekati gundukan tanah, tapi belum sampai naik ke atas gundukan itu. Imang. Siapa orang ini serunya sambil tetap memandang pendekar mabuk? Rupanya Sengkepaya Suku juga belum pernah mendengar ciri-ciri pendekar mabuk, sehingga ia masih merasa asing dengan wajah dan penampilan si pendekar mabuk itu. Sahara menangkap metu-metu dari Pantai Dahaga, ketua dia imang dengan suara tegas dan nyantang. Suruh Sinting menyahut, itu tuduhan yang salah, ketua aku tidak punya hubungan apapun dengan Pantai Dahaga maupun Ratu Sendang Pamuas Sumpah. Berani dikutuk jadi raja kalau pengakuanku ini bohong. Gadis yang tampak masih muda namun punya sikap yang cukup matang itu sunggingkan senyum tipis. Pendekar mabuk berdesir bagai jatuh dari ayunan begitu melihat senyuman kecil yang luar biasa indahnya itu. Untuk sesaat ia tak bisa bicara pandangi si gadis berjubah emas. Jubahnya itu tanpa lengan dan tanpa kancing. Pakaian di alamnya hanya berupa penutup dada dan penutup bagian bawah yang terbuat dari kulit macan tutul. Sangat kecil sekali penutup itu bahkan tampaknya hanya rapat di bagian atas saja, semacam rok yang mudah tersingkap atau sengaja disingkapkan sewaktu-waktu. Satu-satunya gadis yang memakai jubah itu se-iain berhidung mancung juga berlesung pipit di sudut senyumnya. Manis sekali dia menggenakan gelang emas di lengan atas, dekat ketelak. Sebuah kalung emas berbandu batu hijau berukuran sebutir anggur melingkar di leharnya yang berkulit sawo matang itu. Ketua, aku mohon dibebaskan karena aku bukan matumete, ujar suto agar tak tampak grogi. Senyum seng ketua kian meyabar, lesung pipitnya semakin menikam kerinduan di hati pendekar mabuk. Sebab calon istrinya yang bernama Diyah Sarleningrum juga mempunyai lesung pipit di sudut senyum manisnya itu. Kalau kau bukan matumete, mengapa kau mau ditangkap? Gobyok yang nangkap saya suto sinting bersungut-sungut. Tapi seng ketua semakin tebarkan senyum bahkan terdengar tawanya titik yang sangat manis dan pendek itu. Tiba-tiba ia bersuara tegas. Madhya, bawa dia ke ruang pengadilani baik ketua suto segera berkata, Aku minta seorang pemela. Aku yang akan jat pembelamu ujar seng ketua cantik dengan sunggingkan senyum lincah lagi. Aku pembeliamu, tapi juga penuntutmu, termasuk hakim yang akan mengadilimui. Pendekar mabuk tak bisa bicara selain memandang antara kagum dan dongkoy. 6. Rumah berbentuk kerucut itu berfungsi sebagai ruang pertemuan, termasuk ruang pengadilian juga. Di rumah kerucut itu ada kursi berukir di iapisi emas pada tepiannya dan gading di bagian punggung kursi. Seng kepala suku duduk di kursi yang menyerupai singgah sana dan punya iantai iabih tinggi itu. Sementara para wanita berpedang yang berperan sebagai prajurit itu memenuhi ruangan tersebut. Suto senting berdiri di depan seng ketua dalam keadaan tangannya masih terikat. Sahara ada di samping suto, seolah-olah sebagai pihak yang mengajukan tuntutan dalam persidangan itu. Apakah ada barang-barang buktinya itanya seng ketua? Hanya bumbung tempat tuak ini, ketua, ujar sahara sambil serahkan bumbung tuak itu. Layu ia tambahkan kata, tuak itu punya khasiat yang iuar. Biasa hebatnya. Selain dapat melenyapekan luka dayam waktu singkat juga bisa memulihkan tenaga dan menyegarkan badan. Sudah kau buktikan tanya seng ketua sambil pandangi bumbung tuak. Tlega kali saya terluka, tapi selalu semibuh setelah minum tuak itu. Tiga kail pula dia menyelamatkan nyawa saya dari ancaman maut cindragal, ganda wirang, dan krakaroi seng ketua manggut-manggut dengan senyum. Tipis ya pandangi suto sesaat sambil masih pegangi. Bumbung tuak itu. Benar kau memiliki bumbung tuak ini L. Benar jawab suto sinting pendek. Karena kau telah selamatkan nyawa sahara tiga kali, maka ku beri imbayan yang sepantasnya. Seng ketua memandang sahara, buka ikatan tangannya sebagai imbalan atas jasa baiknya selama menjadi matumata pihak lawan. Ku kera dapat imbalan apa gerutu suto sinting lirih sambil membiarkan sahara membuka akar pengikat itu dengan pelan-pelan sekali. Jika tidak dilakukan dengan pelan-pelan atau diputus dengan secara cepat, akar itu akan menjerat lebih kencang lagi. Pendekar mabuk agak lega kedua tangannya kini telah lepas dari tali pengikat ia menggosok-gosok pergelangan tangannya sambil memandang ke kanan-kiri. Tawanan ujar Seng ketua. Benarkah tuakmu punya khasiat untuk lenyapkan luka dan sehatkan badan benar? Coba saja kalau tak percaya jawab suto sinting agak ketus karena masih dongkol. Seng ketua membuka tutup bumbung itu. Ia ingin memeriksa tuak tersebut, tapi lebih dulu tertarik pada tempurung hitam yang menjadi penutup bumbung itu. Seng ketua kerutkan dahi, lalu sedikit terperanjat melihat gambar wajah orang pada tempurung itu. Lalu ia tersenyum dan geieng-geleng kepala sendiri. Semua anak buahnya ikut berkerut dahi, wajah mereka memamerkan keheranan. Sahara pun tampak sedikit terperanjat ketika Seng ketua menghadapkan gambar wajah orang di tempurung itu. Bahkan Sahara segera menatap suto sinting dengan dal berkerut. Suto sinting juga berkerut dahi karena bingung melihat ekspresi wajah mereka. Tawanan. Kau dapatkan dari mana sebenarnya tempurung ini tanya si ketua cantik itu. Dari seorang sahabatku yang menjadi pengemis. Selapa namanya I? Badrun jawab suto tegas dan jelas. Terdengar suara menggaung seput lebah. Itulah suara para wanita berpedang yang berkasak kusuk dengan wajah tegang. Seng ketua tetap kalem, tapi Sahara jadi tampak grogi, wajahnya memancarkan kecemasan. Suto sinting pandangi kesana-sini dengan penuh rasa heran. Kenapa? L tanyanya kepada seng ketua cantik yang masih menyandang pedang di punggungnya. Pedang itu bergagang dan bersarung emas dengan rumbai-rumbai benang merah. Sahara, apakah kau tak meibat tempurung ini sejak menyita bumbung tuaknya I? Saya, saya tidak memperhatikan, ketual jawab Sahara dengan rasa takut. Tawanan. Sebagai mat-mat yang tertangkap kau harus diadu dengan sepuluh orangku. Mereka adalah para prajuritku yang kuat-kuat dan menjadi andalan suku kami. Jika kau unggul melawan mereka, kau bebas. Tapi jika kau tidak unggul, nyawamu yang bebas bergentayangan kemana-mana. HMMM, eh, 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 aku bersedia saja, tapi. Tapi karena kau menyimpan tempurung ini, sahut si ketua. Maka aku cukup menghukumu dengan satu tebakan jika kau salah menjawab, kau akan celaka. Celaka itu bisa membuatmu mati atau cacat seumur hidup. Tebakan L. Suto S. L. N. T. L. N. G. heran sekali. Kau hanya punya kesempatan menjawab satu kali. Tebakan apa maksudmu L? Mana yang lebih hebat, rembulan atau matahari? Hah, L. Suto Sinting justru terperangah. Kau kusuruh menjawab bukan kusuruh terperangah seperti kuda menelan gentong ujar S. L. Ketua. Semua yang berkasak kukusuk tadi mencat bungkam. Suasana sangat hening. Napas mereka pun tak terdengar. Seng Ketua mengulang pertanyaannya, mana yang lebih hebat, rembulan atau matahari? Sulo S. L. N. T. L. N. G. ingat tebakan Badrun yang diberikan kepada tiga orang kaya itu. Bahkan pada malam setelah pengusiran orang-orang waduk bangkai, Suto Sintung dan Badrun mengupas kembali soal tebakan tersebut. Memang jawaban itu terkesan konyol atau main-main, tapi kala itu Badrun tetap ngotot bahwa jawabannya tidak salah. Maka, walau hati Suto Sintung merasa heran dan kurang yakin dengan jawaban yang pernah didengarnya dari Badrun, namun di situ ia mencoba menggunakan jawaban tersebut. Ia menjawab dengan suara lantang. Rembulan dan matahari, lebih hebat rembulan. Karena rembuyan bisa menerangi malam, sedangkan matahari tidak bisa menerangi mayam. Matahari muncul pada waktu selang. Padahal siang itu sudah terang. Jadi untuk apa ia muncul selang hari? Tetapi rembulan muncul pada waktu malam menjadi gelap. Jadi cahayanya berguna bagi kehidupan manusia. Titik. Prok, 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 L. Suara tepuk tangan itu diawali dari Seng Ketua Cantik. Yang lainnya lakukan ikutan tepuk tangan. Wajah mereka mulai tampak berseri. Sahara sendiri mulai bisa tersenyum walau kecil. Tapi senyum itu mencengangkan pendekar mabuk karena mempunyai keindahan yang sama dengan senyum Seng Ketua. Apakah, apakah iawabanku ini kau anggap benar tanya Suto Sinting kepada Seng Ketua? Kalau jawabmu salah kau akan muntah darah sampah seluruh darahmu HSBLS. Karena tebakan itu sebenarnya adalah ilmu. Kedung getlesahut Suto Sinting. Benar. Dan aku yakin kau pasti bisa. Menjawab dengan benar, karena adikku selalu memberitahukan jawaban dari tebakan itu kepada orang yang akan singgah kemari. Adilak Musuto S.L.N.T.L.N.G. kembali kerutkan dahi dengan rasa heran lebih besar lagi. Badrun adalah adik Bung Sukul tapi karena dia masih anak-anak, maka dia tak boleh tinggal di perkampungan sebelum berusia 7 berias tahun. Kelak jika ia sudah berusia 30 tahun, ia pun harus pergi mengembara tak boleh tinggal di perkampungan. Begitulah aturan leluhur suku Mabayo yang berjalan secara turun-temurun. Oh, pantas di sini tak ada anak-anak atau orang tua Gumam Suto Sinting dalam hatinya. Madasyal siapkan jamuan makan untuk tamu kita ini, karena dia bukan calon penjur lebatu selaput darah, baik, ketua. Apakah kita akan pesta? Ya, kita akan pesta bersama tamu tampan kita ini sambil Seng Ketua melirik Suto Sinting dengan senyumnya yang menawan. Baru sekarang ada orang yang tersenyum dan bersikap mengemaskan hati seperti itu. Tunggu dulu sergah Suto S.L.N.T.L.N.G. Apa yang kau maksud dengan batu selaput darah itu? Seng Ketua memegangi batu liontin kalungnya yang berwarna hijau. Enlah yang dinamakan batu selaput darah, yang akan dirampok atau dicuri oleh beberapa pihak, termasuk si sendang pemuas. Karena batu ini akan membuat si pemakaiannya tetap perawan, tetap suci, walaupun ia sudah melahirkan beberapa keturunan. Luar biasa L.Gumam Suto Sinting terheran-heran. Batu selaput darah juga dapat dipakai menundukan semua lelaki sejahat apapun dan seangkuh apapun, termasuk jelka cahayanya yang dibiaskan batu ini diarahkan ke tubuh lelaki itu. Entah mengenal matanya, keningnya, belblemnya, atau dengkulnya, atau apa saja bagian tubuhnya. Lebih-lebih jika terkena itunya maka lelaki itu akan menjadi budak perempuan si pemakai. Maksudmu terkena bagian apanya? Pusarnya jawab Seng Ketua sambil tertawa kecil. Jangan beranggapan jorok dulu, nanti kau jatuh sendiri. Dijorokan dengan pikiranmu. Tambah S.L. Ketua membuat Suto Sintung tertawa. Kepula para wanita berpedang keluar dari ruang sidang sambil bertaburan senyum. Tledak seangkuh dan sedingin tadi. Rupanya mereka dapat tersenyum jika ketua sukunya berwajah ceria. Suto Sinting dan Seng Ketua masih tetap berada di L tempat. Sahara mendamping Seng Ketua sebagai penjaga pintu, memunggungi mereka. Gadis itu tampak cuek dan tak mau ikut terlibat dalam percakapan itu. Aku ingat, ketika badrun ku tanya apakah dia punya seorang kakak, dia menjawab punya. Ketika ku tanya, siapa nama kakaknya, dia menjawab, peri, tak pelangsung tertawa. Dengan suara lembut dan ramah Seng Ketua berkata, namaku adalah peri jenaka. Peri jenaka. Itu nama julukan. Hanya seorang kepala suku yang boleh menggunakan nama julukan. Tapi nama asilku, seri kunti, manles sekali namamu. Aku tak butuh pujian, ujar peri jenaka sambil mencibir lucu, mengemaskan sekali bibirnya itu, rasa-rasanya Suto ingin mencubluknya dengan gigitan. Badrun adik bungsuku, tapi juga metu-metu suku mabayo, ujar peri jenaka dengan titik suaranya dan sikap riang. Aku hampir tak percaya, Badrun seorang pengemis sedangkan kakaknya secantik ini dan menjadi kepala suku, Suto Sinting tertawa sendiri sambil geleng-geleng kepala. Itu pengabdian. Setiap bocah menjelang dewasa, sebelum ia tinggal di perkampungan Kamel, harus mempunyai pengabdian terhadap suku leluhurnya. Tapi mereka tidak kami kucilkan. Di kamarku, ada ruang bawah tanah, sebuah lorong panjang yang menjadi tempat persembunyian sekaigus ruang kemesraan bagi kami. Lorong panjang itu tembus ke suatu tempat, beberapa tempat, di antaranya rumah rot adikku itu. Kalau kau geser meja rendah di tengah ruangan, maka kau akan temukan lubang seperti sumur yang menuju ke bawah dan itulah Helen tembus lorong rahasia Kamel. Oh oh tanda seru Suto Sinting manggut-manggut. Kakeku asli dari suku Mabayo, demikian pula ayahku, pernah menjabat sebagai kepala suku sebelum ia mencapai usia 30 tahun, ujar perjenaka. Sambungnya lagi, adikku sebenarnya ada tiga. Tapi yang dua meninggal karena penyakit. Tinggal SL Badrun itu. Jadi, pada waktu itu sebenarnya Badrun melihat kau lewat di depannya dengan menunggang kudek putih benar. Aku habis iakukan pertarungan dengan seseorang, karena tantangan itu harusku penuh untuk menjunjung harga diri suku kami. Demikian pula tadi, aku baru pulang dari pertarungan, memenuhi tantangan SL Putri Mesum. Kenapa tak ada yang mendampingimu? Seorang kepala suku Mabayo harus berani datang ke pertarungan seorang diri. Jika dalam waktu telegah hari tak pulang, maka ia dinyatakan tewas dan jabatan kepala suku segera digantikan dengan yang baru. Percakapan itu terhenti. Bukan karena Suto Sinting yang telah memperoleh bumbung tuaknya itu menenggak tuak beberapa teguk, tapi karena Madesya muncul dengan wajah tegang. Ketua, tiga orang pantai dahaga datang menantang pertarungan di sini juga. Suto Sinting terkejut, tapi peri jenaka tetap tenang. Suruh tunggu sebentar, aku akan muncul menghadapinya baik, ketua Madesya pun segera pergi. Peri jenaka berkata dengan tetap tersenyum kepada Suto Sintlem. Maaf, obrolan kita dilanjutkan nanti saja. Aku harus hadap lorang pantai dahaga itu. Peri jenaka, aku punya usul, bagaimana, LKA aku yang menghadapi mereka? Kau bukan orang suku Mabayo, sambil peri jenaka gelengkan kepala. Anggap salah aku masih tawananmu. Dan jika aku bisa tumbangkan mereka, aku bebas. Peri jenaka tertawa kecil. Ceria sekali wajahnya. Tak punya ketegangan sedikit pun. Setelah beberapa saat pandang Suto, akhirnya peri jenaka mencekal lengan Suto dan menuntunnya keluar bagai membawa seorang tawanan. Rupanya salah satu dari ketiga orang pantai dahaga utusan ratu sendang pemuas itu mempunyai ketampanan yang hampir mirip Suto Sinting. Rambutnya juga sepunda dan tidak kenakan ikat kepala. Badannya tegap, gagah kekar, hanya mengenakan rompi merah dan celana merah, membawa pedang di punggungnya. Oh, rupanya kali ini kau sender yang diutus S.L. sendang pemuas untuk mewakilinya, Salendra. Sapa peri jenaka kepada si pemuda tampan yang bernama Salendra itu? Aku diperintahkan oleh Nyai Ratu untuk mengambil batu selaput. Darah melayul pertarungan. Oh, jadi si sendang pemuas tetap ingin merampok batu selaput darah dengan mempertaruhkan nyawamu. Bagus le ujar peri jenaka. Tapi sebelum kau merampok batu selaput darah, kau harus berhaapan dulu dengan tawananku LNLL. Jika kau unggul, baru kau boleh bawa pulang batu selaput darah. Salendra menatap Suto dengan sinis. Boleh juga aku rasa dua kali gebrak tawananmu tak akan berkutlek lagi. Kita lihat saja, siapa yang besar mulut sebenarnya, ujar peri jenaka dengan senyum kecil. Lalu ia mencabut pedangnya dan menyerahkannya pada Suto Selenting Sambal berkata iler. Selengatku, hanya pendekar mabuk yang pergi kemana-mana membawa bumbung tuak. Akulah pendekar mabuk itu. Peri jenaka tersenyum geli. Sudah ku ketahulah sejak sahara serahkan bumbung tuaklah. Kau memang kepala suku yang nakal, peri jenaka. Sekarang letakkan bumbung tuakmu. Hadapi Salendra dengan pedang kul tumbangkan dia. Jangan sampai kau menjadi tawananku selamanya. Pendekar jeleklah akan ku coba, ketua genit. Tapi apa hadiah untukku jika aku unggul melawan Salendra? Apa yang kau mau dariku, ambiliah? Asal jangan batu selaput darah LNL jawab peri jenaka semakin iler. Kemudian ia membawa pendekar mabuk ke arna pertarungan yang sudah dilingkari oleh wanita-wanita suku Mabayo yang bersenjata pedang itu. Salendra PUN sudah menunggu di tengah arna dengan pedang di tangan. Apakah Suto SLN TLNG akan unggul melawan Salendra jika ternyata Salendra jago pedang andalan ratu sendang PAMUASEL? Selesai. Terima kasih telah menonton!